Bahaya dari Skybell Divine Treasury ada di mana-mana. Meskipun keberuntungan dapat ditemukan di mana-mana, jika seseorang ingin mendapatkannya, ia harus memiliki sarana untuk melakukannya. Di bawah pimpinan Pedang Dewa Bintang, Qin Fei Yang dan yang lainnya telah melacak mereka selama sebulan. Namun setelah sebulan, mereka masih belum berhasil menyusul ke lompok Ki Saoyun. Bukan hanya Qin Fei Yang dan Serigala Bermata Putih, lelaki tua berjanggut putih itu juga semakin gelisah. Untungnya, mereka dapat menemukan jejak yang ditinggalkan oleh Ki Saoyun sesekali. Kalau tidak, mereka akan mengira kelompok Ki Saoyun telah mati. Jangan khawatir, kata lelaki tua berjanggut putih itu. Sepanjang perjalanannya, kedua belah pihak telah berselisih lebih dari satu kali. Setelah pertempuran yang begitu sengit, orang-orang dan senjata Soverein dari kedua belah pihak pasti terluka. Setelah terluka, mereka tidak akan bisa bergerak dengan kecepatan penuh. Jadi, dengan kecepatan pedang dewa bintang, hanya masalah waktu sebelum kita mengejar mereka. Pria tua berjanggut putih itu menghibur. Dia jelas bisa merasakan keadaan pikiran Qin Fei Yang yang sedang gelisah. Masuk akal. Pedang dewa bintang secara alami lebih cepat daripada mereka saat berada di puncaknya. Sang leluhur darah mengangguk. Mendesah. Seberapa baik jika kita dapat membuka lorong ruang waktu atau alat ilahi ruang waktu. Pria tua berjanggut putih itu mendesah khawatir. Setelah memasuki gunung besar, Qin Fei Yang dan yang lainnya melihat kata, barat terbentuk oleh banyak bekas pedang di tanah. Tanda ini tidak hanya menjadi petunjuk bagi kita. Namun juga merupakan sinyal untuk meminta bantuan. Daifuku mendesah. Kelompok Isaoyun tidak tahu bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya sedang melacak mereka. Mereka juga tidak tahu apakah mereka dapat melarikan diri hidup-hidup. Namun, mereka tidak menyerah. Sebaliknya, mereka meninggalkan jejak di sepanjang jalan. Jika mereka benar-benar bertemu seseorang yang mengenal mereka dan mengenali tulisan tangan mereka, mereka mungkin dapat mengikuti tanda tersebut dan datang menyelamatkan mereka. Meskipun kemungkinan hal itu terjadi di Sky Bell Divine Treasury sangat rendah, masih ada secerca harapan. Dentang. Di langit di atas pegunungan. Di bawah komando Ki Saoyun, Pedang Kilin melepaskan banyak sekali Ki Pedang yang menyapu tanah. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak, meninggalkan bekas lain. Saya berharap tanda ini benar-benar dapat memberi kita harapan. Kilin api mendesah. Kita tidak bisa bergantung pada orang lain untuk menyelamatkan kita. Kita harus memikirkan cara untuk menyingkirkan mereka. Tan Wu menggelengkan kepalanya dan menyapukan pandangannya ke pegunungan serta sungai, pandangannya berkedip-kedip tak tentu. Di belakang. Lebih dari selusin orang dan sekelompok rangka dipenuhi dengan niat membunuh. Dia benar-benar bisa melarikan diri. Seorang lelaki tua berjubah hitam berkata dengan tatapan dingin di matanya. Melarikan diri. Jika mereka terus melarikan diri seperti ini, hanya kematian yang menanti mereka. Suara ini datang dari kapak perang berwarna hitam, dan ada nada ejekan yang kuat dalam kata-katanya. Apa maksudmu? Orang tua berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan menatap kapak perang hitam itu. Danau yin yang ada di depan. Ada senjata ilahi berdaulat di danau yin yang yang disebut cermin yin yang. Pada tahun-tahun awal, penguasa ini telah beberapa kali bertemu dengannya. Sebelumnya, penguasa ini telah menghubunginya secara diam-diam dan memintanya untuk membantu mencegatnya. Kapak hitam itu mencibir. Bagus sekali. Pria tua berjubah hitam itu sangat gembira saat mendengar itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kelompok Kisaoyun lagi, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Kisaoyun dan yang lainnya tidak menyadari bahwa bahaya sedang menghampiri mereka. Mereka terus berlari ke depan. Seperti yang diduga Qin Fei Yang dan yang lainnya, target mereka adalah pintu keluar perbendaharaan ilahi lonceng langit. Mungkin mereka bisa bertemu dengan anggota klan dan sekutu mereka di pintu keluar. Yang disebut sekutu tentu saja kaum Feng dan kaum Naga. Dalam hal apapun. Baik itu suku Feng, suku Naga, suku Tanah Dewata yang terkubur, suku Lautan Awan Surgawi, ataupun Qin Fei Yang dan yang lainnya, asalkan mereka dapat bertemu dengan mereka, mereka pasti dapat menolong mereka. Mengapa mereka mengatakan hal itu? Karena mereka memiliki kilin api, Tan Wu, dan Anjing Raka. Meskipun ras kilin berada di pihak yang berseberangan dengan negeri para dewa terkubur dan Lautan Awan Langit, namun karena hubungan antara kilin api, Tan Wu, Anjing Raka, serta Qin Fei Yang dan yang lainnya, maka orang-orang dari negeri para dewa terkubur dan Lautan Awan Langit pasti akan membantu mereka. Karena itu, bagi mereka, tidak peduli vaksimana yang mereka hadapi, mereka akan mampu menyelesaikan masalah mendesak mereka untuk sementara. Setengah hari berlalu, sebuah danau muncul di depan mereka. Danau itu luas dan tak berbatas, bagaikan lautan luas. Anehnya, separuh air danau itu berwarna putih dan separuhnya lagi hitam. Itulah Danau Yin Yang. Kapak hitam itu tertawa sinis. Ketika lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya mendengar itu, niat membunuh melonjak di mata mereka. Danau ini agak aneh. Ki Saoyun menatap Danau Yin Yang dan mengerutkan kening. Memang, ini terlalu aneh. Tan Wu mengangguk. Sebaiknya kita memutarinya. Anjing Ilahi Infernal juga punya firasat buruk. Ledakan. Namun saat mereka hendak mengelilingi danau, sebuah kekuatan dewa yang mengerikan meletus dari belakang mereka. Mereka menoleh dan langsung memucat. Orang tua berjubah hitam dan empat orang lainnya di depan semuanya memancarkan kekuatan hukum yang menakjubkan. Seluruh tubuh lelaki tua berjubah hitam itu dipenuhi aura kematian. Saat lelaki tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya, sebuah benda besar muncul di kehampaan di atasnya. Itu adalah kedalaman tertinggi dari hukum kematian, delapan belas lapisan neraka. Pada saat yang sama. Di atas kepala kedua lelaki dan kedua wanita itu, kedalaman hakiki hukum tertinggi terwujud satu demi satu. Itulah hukum penghancuran, hukum karma, hukum melahap, dan hukum ruang waktu. Membunuh. Saat lelaki tua berjubah hitam itu tertawa sinis, lima kedalaman tertinggi langsung menghancurkan kehampaan dan bumi, membombardir gunung dan sungai di kedua sisi kisaoyun dan yang lainnya. Itu benar. Target mereka bukanlah kisaoyun dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka menghalangi jalan mereka, tidak memberi mereka kesempatan untuk mengelilingi Danau Yin Yang. Berengsek! Anjing neraka itu meraung. Karena tidak punya pilihan lain, pedang kilin hanya bisa membawa kelompok itu menuju Danau Yin Yang. Ledakan! Saat mereka tiba di atas Danau Yin Yang, kekuatan dewa yang mengerikan meletus dari dasar danau. Apa? Ekspresi kedua pria dan kedua binatang itu berubah. Momen berikutnya. Air danau melonjak, menciptakan gelombang besar yang menutupi langit. Sebuah cermin kuno seukuran telapak tangan terbang keluar dari air danau, membawa serta kekuatan ilahi yang melonjak saat muncul di hadapan Tan Wu dan yang lainnya. Cermin kuno ini juga aneh. Setengahnya berwarna hitam, dan setengahnya lagi berwarna putih. Kedua cahaya ilahi saling terkait, memancarkan aura yang merusak. Senjata ilahi yang berdaulat. Kedua pria dan dua binatang itu menatap cermin Yin Yang dengan wajah pucat. Jelas, senjata ilahi penguasa ini ada di sini untuk membantu menghentikan mereka. Mereka tidak menyangka ini adalah wilayah senjata ilahi penguasa. Hmm. Pada saat yang sama. Di puncak gunung besar di tepi kiri danau. Dua sosok berdiri berdampingan. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam panjang. Sosoknya tinggi dan tegap, dan kulitnya seperti batu giyok. Matanya yang gelap bagaikan lautan luas, tak terduga. Orang lainnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hijau panjang. Kedua tangannya berada di belakang punggungnya, dan wajahnya yang tua dipenuhi dengan kebaikan dan kebaikan. Jika Kinfei yang ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa pemuda ini adalah salah satu murid naga ilahi emas ungu, Yun Xiang. Lelaki tua berjubah hijau itu juga merupakan seorang tua penyendiri di negeri para dewa terkubur. Mengapa Kisau Yun, orang suci Kilin, Tan Wu, dan anjing neraka klan Kilin? Yun Xiang curiga. Mereka tampaknya sedang dikejar, gumam lelaki tua berjubah hijau itu. Tatapannya beralih ke lelaki tua berjubah hitam dan kelompoknya, dan pupil matanya langsung mengecil. Ternyata ada begitu banyak kerangka yang mengikuti orang-orang ini. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini. Orang tua berjubah hitam dan lebih dari selusin orang adalah mayat hidup yang telah memadatkan daging dan darah. Kalau tidak, siapa yang bisa memimpin kerangka ini? Dimana yang lainnya dari klan Kilin? Mengapa hanya ada empat? Yun Xiang curiga. Apakah kau melihat kedalaman hukum yang diaktifkan oleh kelima orang itu? Orang tua berjubah hijau itu bertanya. Iya, Yun Xiang mengangguk. Itulah kedalaman hukum yang paling kuat. Dan mereka membawa senjata ilahi berdaulat. Seperti dugaanku, anggota klan Kilin lainnya kemungkinan besar sudah tewas. Orang tua berjubah hijau itu berkata dengan suara yang dalam. Yun Xiang sedikit terkejut, dan tiba-tiba ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia berkata sambil tersenyum, inilah yang pantas mereka dapatkan. Klan Kilin memang pantas mendapatkannya. Tunggu Sen Kilin, Tan Wu, dan anjing neraka dari klan Kilin. Kita tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Orang tua berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya. Mengapa? Yun Xiang mengerutkan kening. Orang tua berjubah hijau itu berkata, karena Tuan Kaisar Bulu telah memberitahu kita bahwa mereka adalah sahabat Qin Feiyang. Mereka adalah teman-teman Qin Feiyang. Mengapa saya tidak tahu tentang ini? Yun Xiang yang tercengang. Begitu mereka tiba di alam awan langit, mereka memasuki tanah suci Kilin dan tidak pernah menampakkan wajah mereka di luar. Apakah kau masih ingat saat terakhir kali Qin Feiyang dan yang lainnya menerobos masuk ke tanah suci Kilin? Mereka pergi mencari kilin api, Tan Wu, anjing ilahi neraka, dan paman binatang ilahi yang mereka sebutkan. Dan orang-orang ini punya hubungan dengan Lord Feather Emperor. Saat itu, Kaisar Bulu membantu mereka di alam bawah. Kata lelaki tua berjubah hijau itu. Jadi begitu. Yun Xiang menganggup dan berkata sambil mengerutkan kening, jadi, kita tidak bisa hanya melihat mereka mati. Tentu saja tidak. Selain itu, kami datang ke sini untuk mencari kesempatan menaklukkan cermin Yin Yang. Namun, situasi saat ini tampaknya tidak optimis. Lelaki tua berjubah hijau itu melirik cermin Yin Yang, kapak hitam, lelaki tua berjubah hitam, dan ratusan kerangka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat yang sama, hati Ki Saoyun dan yang lainnya tenggelam ke dasar. Mereka tidak menyangka bahwa lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya mempunyai pembantu. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Ayo maju! Tan Wu menggigil dan meraung pada Ki Saoyun. Ki Saoyun pulih dari keterkejutannya, dan jejak kegilaan muncul di matanya. Dengan lambayan tangannya, delapan senjata berdaulat lainnya muncul. Apa? Selain pedang surgawi, sembilan senjata kedaulatan lainnya semuanya ada bersama mereka. Kalau begitu, para anggota klan kilin kurang lebih sudah berkumpul. Yun Ziyang tercengang. Namun, ini juga menunjukkan bahwa anggota klan kilin lainnya memang mengalami nasib buruk. Jika tidak, Ki Saoyun tidak akan menjadi satu-satunya yang memiliki semua senjata berdaulat. Kapak jelas bukan satu-satunya senjata berdaulat di antara mayat hidup ini. Sepertinya kita perlu memikirkan ulang rencana kita, kata lelaki tua berjubah hijau itu. Itu benar. Jika hanya ada kapak hitam, lelaki tua berjubah hitam, dan yang lainnya, bahkan jika mereka telah memahami kedalaman hukum, mereka tidak akan mampu mengalahkan sembilan senjata kedaulatan Ki Saoyun. Mereka tidak akan mampu membunuh Ki Saoyun dan yang lainnya. 3762. Dalam sekejap mata. Begitu delapan senjata berdaulat muncul, mereka segera menyerang cermin yin yang bersama dengan pedang kilin. Sama seperti pedang kilin, delapan senjata penguasa juga mengalami tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Ternyata, ini adalah hasil dari beberapa bentrokan dengan kelompok lelaki tua berjubah hitam. Begitu banyak senjata Soverein. Ketika cermin yin yang melihat ini, ia tidak dapat menahan keterkejutannya. Meskipun pedang kilin dan delapan senjata penguasa lainnya telah mengalami kerusakan berat, jumlahnya masih mengejutkan. Lebih-lebih lagi. Meskipun sembilan senjata Soverein tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka, kekuatan mereka tetap tidak dapat diremehkan. Bahkan cermin yin yang yang tidak rusak tidak berani menghadapinya secara langsung. Penentu. Ia mundur dengan cepat. Cahaya ilahi hitam dan putih muncul di cermin, membentuk dua dinding perisai di depannya. Ledakan. Dengan suara keras, sembilan senjata Soverein menghancurkan dua dinding perisai hingga berkeping-keping. Menakutkan. Cermin yin yang terkejut. Teman lama, jangan takut. Kami di sini untuk membantumu. Kapak hitam itu meraung dan menyerang kelompok kisauyun bersama dengan lelaki tua berjubah hitam itu. Dua pria dan dua wanita lainnya saling berpandangan, dan aura penguasa yang mengerikan keluar dari tubuh mereka. Kemudian, dengan bunyi dentang keras, empat senjata Soverein muncul. Kedua pria dan dua wanita itu segera mengeluarkan senjata Soverein mereka masing-masing dan menyerang kelompok kisauyun. Mereka benar-benar memiliki lebih dari satu senjata Soverein. Mata Yunzi yang bergetar. Lima orang ahli tak tertandingi yang telah menguasai niat terunggul, lima senjata penguasa, dan beberapa ratus kerangka sudah cukup untuk bersaing dengan area terlarang di pihak mereka. Kempat senjata Soverein ini juga terluka dalam tingkat yang berbeda. Sepertinya mereka telah bertarung lebih dari sekali dengan klan Kilin. Apa alasan para mayat hidup ini begitu tergila-gila pada kelompok kisauyun? Orang tua berjubah hijau itu mengerutkan kening. Jadi, haruskah kita membantu atau tidak? Yunzi yang bertanya. Jika itu tergantung padanya, dia tidak akan membantu. Dengan kekuatan mereka saat ini, mustahil bagi mereka untuk mengalahkan klan Kilin. Orang tua berjubah hijau itu ragu-ragu. Kita harus membantu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Seberkas cahaya ilahi melesat keluar dari tubuh Yunzi yang itu adalah sapu ekor kuda. Sebelum memasuki harta karun ilahi lonceng langit, Kinfei yang telah memberikan pengocok ekor kuda dan pedang naga darah kepada Yunzi yang dan Asura bertopeng. Pengocok ekor kuda telah mengikuti Yunzi yang. Tetapi, Yunzi yang mendongak ke arah pengocok ekor kuda dengan ekspresi ragu-ragu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Fire Kilin dan yang lainnya adalah teman Kinfei yang. Dan mereka bukan sekadar teman biasa. Mereka adalah saudara yang rela mati demi satu sama lain. Mengingat keselamatanmu dan surah bertopeng, Kinfei yang tidak ragu untuk membiarkanku dan pedang naga darah mengikutimu dan melindungimu. Sekarang teman-temannya dalam masalah, kau mulai mundur. Jika kamu orang seperti itu, aku akan segera pergi. Kata si pengocok ekor kuda. Ketika Yunzi yang mendengar ini, dia langsung merasa malu. Sebagai murid naga ilahi emas ungu, kamu seharusnya menunjukkan keberanian dan kejantananmu alih-alih melarikan diri saat kamu dalam kesulitan. Singkatnya, kamu tidak boleh mengecewakan kepercayaan Kinfei yang padamu. Kata si pengocok ekor kuda. Apa? Yunzi yang menarik napas dalam-dalam, menatap ke arah pengocok ekor kuda, dan dengan tulus meminta maaf, maafkan aku. Aku sedikit bajingan kali ini. Aku pasti akan berubah di masa depan. Dalam, si pengocok ekor kuda tersenyum lega. Yunzi yang menatap langit di atas Danau Yin Yang. Pertarungan antara Ki Sao Yun dan lelaki tua berjubah hitam telah dimulai. Berbagai senjata ilahi berdaulat saling beradu dengan hebat. Gelombang kejut pertempuran yang mengerikan membanjiri area sekitar. Danau Yin Yang runtuh, dan gunung-gunung serta sungai-sungai di sekitarnya juga hancur. Namun, Ki Sao Yun dan yang lainnya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ini karena pihak lain sudah memiliki lima ahli tertinggi dan lima senjata ilahi berdaulat. Sekarang, mereka juga memiliki cermin Yin Yang, senjata ilahi berdaulat yang paling hebat. Jika tidak ada yang membantu, Ki Sao Yun dan yang lainnya pasti akan mati. Yunzi yang menoleh untuk melihat sembilan mayat hidup yang tersisa dan ratusan kerangka. Sembilan jiwa itu tidak ikut serta dalam pertempuran. Mereka seharusnya hanya memahami kedalaman hukum-hukum biasa. Tetapi jika pertempuran benar-benar dimulai, mereka akan menjadi masalah besar. Mata Yunzi yang berkedip. Itu benar. Meskipun kedalaman hukum biasa tidak dapat melawan senjata ilahi yang berdaulat, namun hukum tersebut tetap dapat memberikan bantuan. Orang tua berjubah hijau itu mengangguk. Kalau begitu, mari kita hadapi mereka dulu sebelum bertindak sekuat tenaga. Mata Yunzi yang bersinar dengan niat membunuh. Baiklah. Kata lelaki tua berjubah hijau itu. Ayo pergi. Yunzi yang melambaikan tangannya, dan kocokan ekor kuda segera menyapu ke arah sembilan roh mati dan sekelompok kerangka di depan mereka. Tentu saja. Mereka semua menarik aura mereka untuk menghindari ketahuan pihak lain. Sepertinya hari ini adalah hari kematian kita. Tapi meskipun kita mati, kita akan membuat mereka membayarnya. Membunuh. Niat membunuh Helgothound melonjak ke langit. Tampaknya telah berubah menjadi binatang berbentuk manusia. Memegang senjata ilahi berdaulat, ia menyerang ke kedalaman tertinggi pria tua berjubah hitam itu, delapan belas lapisan raka. Ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Kehampaan runtuh. Aura yang merusak melonjak ke segala arah. Senjata ilahi berdaulat yang rusak parah gagal menghancurkan delapan belas lapisan raka. Sebaliknya, anjing dewan raka dan senjata ilahi berdaulat di tangannya terlempar. Tubuh Helgothound retak dan hampir terkoyak. Darah mengotori langit. Retakan pada senjata ilahi berdaulat di tangannya semakin membesar. Ki Sao Yun, Kilin Api, Tan Wu, Pedang Kilin, dan senjata ilahi berdaulat lainnya semuanya sama. Situasinya kritis. Ledakan. Tapi pada saat ini, aura dewa yang mengerikan tiba-tiba meletus dari belakang medan perang. Aura ini. Tan Wu dan yang lainnya tertegun dan langsung menoleh karena terkejut. Karena mereka sangat akrab dengan aura ini. Itu adalah kocokan ekor kuda milik Qin Fei Yang. Yun Zi Yang. Tetapi ketika mereka menoleh, mereka menemukan bahwa itu bukan Qin Fei Yang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pengocok ekor kuda ada di tangan Yun Zi Yang? Lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya juga tercengang. Ketika mereka sadar kembali, mereka berbalik satu demi satu. Ketika mereka melihat Yun Zi Yang, lelaki tua berjubah hijau, dan si pengocok ekor kuda menyerang kerangka-kerangka itu, mata mereka langsung terbakar amarah. Berani sekali kau. Salah satu wanita setengah baya itu berteriak. Mari kita lihat apakah aku berani atau tidak. Yun Zi Yang mencibir. Dia merayu pengocok ekor kuda dan menyerang ke arah sembilan orang itu. Pada saat yang sama, lelaki tua berjubah hijau itu melambaikan tangannya. Sebuah hukum kayu meraung dan menyerbu ke arah ratusan kerangka. Makna mendalam yang utama. Ratusan kerangka itu terkejut dan segera mulai melarikan diri. Bahkan kerangka ungu emas itu hanya super kuat. Bagaimana mereka bisa menghalangi kekuatan mengerikan yang telah menguasai makna mendalam yang paling dalam. Sekalipun itu hanya hukum kayu, sekalipun itu hanya kekuatan hukum biasa, kekuatan dan tenaganya mampu membunuh mereka seketika. Sembilan roh mayat hidup yang telah memadatkan tubuh mereka juga terkejut saat melihat Yun Zi Yang dan kocokan ekor kuda menyerbu mendekat. Mereka tentu saja tidak menganggap serius kekuatan Yun Zi Yang. Bagaimanapun, mereka yang telah memadatkan tubuh mereka telah menguasai makna mendalam tertinggi. Meskipun itu bukan makna mendalam tertinggi dari hukum terkuat, masih mudah bagi mereka untuk membunuh Yun Zi Yang. Namun, kocokan ekor kuda adalah senjata ilahi yang berdaulat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka singgung. Mereka membuat keputusan cepat dan melarikan diri ke segala arah. Namun, akankah Yun Zi Yang dan si pengocok ekor kuda memberi mereka kesempatan? Akankah lelaki tua berjubah hijau itu memberi kesempatan pada kerangka-kerangka itu untuk melarikan diri? Tentu saja tidak. Saat mereka berdua dan si pengocok ekor kuda menyerang, kesembilan orang dan sekelompok kerangka itu mati satu demi satu. Kau sedang mencari kematian. Orang tua berjubah hitam itu sangat marah. Kedelapan belas tingkat neraka berputar di udara dan menyerang kocokan ekor kuda dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kalianlah yang mencari kematian. Kocokan ekor kuda mendorong Yun Zi Yang kembali dan meletus dengan kekuatan yang menggemparkan hingga menemui delapan belas tingkat neraka. Makna mendalam yang utama, prajurit tanaman. Pria tua berjubah hijau itu mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Aura mengerikan melonjak ke segala arah seperti air pasang. Meskipun tidak banyak bunga dan pohon di harta karun ilahi lonceng langit, bukan berarti tidak ada satupun. Pada saat ini, gulma dan pepohonan dalam radius ratusan juta mil tercabut. Awalnya, mereka hanyalah rumput liar dan pohon biasa, tetapi saat ini, setiap daun dan setiap helai rumput memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Mereka seperti senjata ilahi, memancarkan ketajaman yang mengerikan. Membunuh. Orang tua berjubah hijau itu melambaikan tangannya lagi, dan rumput liar serta dedaunan yang memenuhi langit segera menghancurkan langit dan menyerbu ke arah pusat medan perang. Itu benar. Tujuannya bukanlah delapan belas tingkat neraka. Dengan kekuatan kocokan ekor kuda, itu sudah cukup untuk melawan delapan belas tingkat neraka. Tujuan lelaki tua berjubah hijau itu adalah untuk membantu Tan Wu dan yang lainnya. Saat tanaman dan pohon itu menyerbu, mereka seperti senjata dewa yang bertabrakan dengan senjata dewa berdaulat seperti cermin yinyang. Percikan api yang menyilaukan meledak, begitu pula suara logam yang memekatkan telinga. Orang tua berjubah hitam dan keempat orang lainnya juga tenggelam oleh tanaman dan pohon. Meskipun mereka menakutkan, luka berdarah dengan cepat muncul di tubuh mereka. Setiap tanaman dan pohon adalah musuh. Sesuai dengan namanya, tanaman dan pohon adalah musuh. Yun Zi yang bergumam. Kalau ini ada di alam awan langit, maka daya mematikan dari makna tertinggi ini akan berlipat ganda. Karena alam awan langit penuh dengan tanaman dan pepohonan. Hanya makna tertinggi dari sebuah hukum biasa yang berani menimbulkan masalah di sini. Cermin yinyang dan enam senjata ilahi berdaulat lainnya menjadi marah. Kekuatan ilahi yang mengerikan melonjak keluar, dan tanaman yang memenuhi langit segera hancur. Seperti yang diharapkan. Makna tertinggi dari senjata ilahi yang berdaulat dan hukum yang terkuat bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan hukum biasa. Namun, aku di sini bukan untuk bertarung. Pria tua berjubah hijau itu berbisik dan dengan tegas membawa Yun Zi yang keluar dari medan perang. Berdiri di kejauhan, hukum kayu melonjak keluar. Mengikuti dengan saksama. Suatu pemandangan ajaib muncul. Di tanah di hadapan mereka berdua, sebuah tunas kecil muncul dari dalam tanah. Bagaikan tunas dari pohon muda yang kecil. Makna terpendam, pohon layu di musim semi. Saat lelaki tua berjubah hijau itu bergumam pada dirinya sendiri, tunas kecil itu tumbuh dengan cepat. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, tunas itu telah tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Itu benar. Ini adalah pohon yang mengjulang tinggi, setinggi langit. Seluruh pohon itu rimbun dan hijau dengan daun-daunnya. Setiap helai daun memancarkan cahaya ilahi yang samar-samar. Dengan munculnya pohon yang mengjulang tinggi ini, tiba-tiba muncul vitalitas yang agung di antara langit dan bumi. Vitalitas ini berada di luar imajinasi. Pegunungan dan sungai-sungai di sekitarnya yang awalnya tandus, kini dengan cepat ditumbuhi bunga-bunga dan pepohonan. Hanya dalam sekejap mata, ratusan juta mil daratan telah berubah menjadi oasis yang penuh vitalitas. Gunung-gunung dan sungai-sungainya indah, tak tertandingi indahnya. Inikah makna terpendam hukum kayu, pohon layu di musim semi? Yun Ziang tercengang. Bukankah ini terlalu keterlaluan? 3763. Bunga, tanaman, dan pohon ini semuanya nyata. Jadi, meskipun tempatnya tandus, itu tidak akan menghalangiku untuk membuka kunci kedalaman hukum kayu. Kata lelaki tua berpakaian hijau itu sambil tersenyum. Yun Ziang bertanya dengan rasa ingin tahu, Jadi, kedalaman tertinggi dari hukum kayu sebenarnya sedang membuka jalan bagi kedalaman tertinggi. Ya, tentu saja. Kedalaman tertinggi hukum kayu juga memiliki kemampuan lain. Itu penyembuhan. Meskipun tidak sebaik hukum kehidupan, itu jauh lebih baik daripada pil kehidupan ilahi. Dan itu juga berguna untuk senjata ilahi. Orang tua berpakaian hijau itu menjelaskan. Maksudmu senjata ilahi berdaulat dapat menyerap vitalitas ini untuk memperbaiki tubuh mereka? Yun Ziang terkejut. Ya, orang tua berpakaian hijau itu mengangguk. Saat dia melambaikan tangannya, semburan energi kehidupan hijau melonjak ke arah pedang kilin dan senjata ilahi lainnya seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama. Tanaman yang tak terhitung jumlahnya tumbuh ke udara, memancarkan cahaya ilahi saat mereka menyerbu ke arah pusat medan perang. Apa yang perlu dia lakukan adalah mengganggu lelaki tua berjubah hitam dan keempat orang lainnya, serta senjata ilahi berdaulat mereka. Selain itu, ia perlu menyediakan aliran vitalitas yang tiada habisnya bagi senjata ilahi berdaulat agar mereka dapat memperbaiki tubuh mereka saat bertarung. Betapa besarnya vitalitas. Bagi kami, ini seperti hujan dari langit. Naga biru, terima kasih. Suara pedang kilin terdengar. Jelas sekali. Pedang kilin bukanlah benda asing bagi lelaki tua berpakaian hijau itu. Terima kasih kembali. Orang tua berpakaian hijau itu terkekeh. Kita tidak punya jalan keluar dari pertempuran ini. Ayo kita bunuh. Pedang kilin meraung. Dengan bergabungnya si pemocok ekor kuda ke medan perang dan bantuan lelaki tua berpakaian hijau, mereka akhirnya melihat harapan. Ledakan. Pertempuran menjadi semakin intens. Kocokan ekor kuda itu menghancurkan 18 tingkat neraka milik lelaki tua berjubah hitam itu dan menyerbu ke arah Tan Wu, Ki Sao Yun, kilin api, dan anjing ilahi neraka. Kemudian, di bawah perlindungan kekuatan ilahi, kedua pria dan dua binatang itu bergegas ke sisi Yun Ziang dan lelaki tua berpakaian hijau. Anda datang pada waktu yang tepat. Terima kasih. Tan Wu menatap Yun Ziang dan Ki Sao Yun dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih kembali. Sebenarnya, kami sudah lama di sini. Yun Ziang tersenyum. Dia sudah lama di sini. Tan Wu, Ki Sao Yun, kilin api, dan anjing raka saling bertukar pandang, kecurigaan muncul di mata mereka. Iya. Kami menemukan cermin yin yang beberapa waktu lalu dan bertarung dengannya. Kami ingin menaklukkannya, tetapi kami hanya memiliki sapu ekor kuda, yang merupakan senjata ilahi berdaulat. Kami tidak dapat menaklukkannya. Jadi, kami bersembunyi di dekat sini, mencari kesempatan. Tetapi aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu. Apa yang terjadi dengan kalian? Mengapa mereka mengejarmu? Yun Ziang curiga. Ceritanya panjang. Kami telah dikejar oleh mereka selama lebih dari setengah tahun. Tan Wu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apa? Kami telah mengejarmu begitu lama. Kau tidak menggali kuburan leluhur mereka, kan? Yun Ziang dan lelaki tua itu saling berpandangan. Tan Wu, Ki Sao Yun, kilin api, dan anjing raka tersenyum pahit. Kita bicarakan nanti saja. Tan Wu melambaikan tangannya dan menatap mereka berdua, lalu bertanya, apakah kalian bertemu Kinfei Yang? Tidak. Keduanya menggelengkan kepala. Tidak. Lalu mengapa pengocok ekor kuda itu ada bersamamu? Tan Wu tertegun dan menatap mereka berdua dengan bingung. Yun Ziang berkata, sebelum kita memasuki harta karun ilahi lonceng surga, Kinfei Yang menyerahkan pengocok ekor kuda dan pedang naga darah kepadaku dan kakak senior untuk kita gunakan sebagai pertahanan diri. Jadi begitu. Kupikir Kinfei Yang juga ada di dekat sini. Tampaknya situasi kita belum berubah. Tan Wu khawatir lagi. Pihak lain memiliki enam senjata ilahi berdaulat dan lima ahli yang telah menguasai kedalaman hukum tertinggi. Di pihak mereka, bahkan dengan pengocok ekor kuda, mereka hanya memiliki sepuluh senjata ilahi berdaulat. Masih ada kesenjangan jumlah. Meskipun lelaki tua berpakaian hijau membantu mereka, hal itu tidak banyak mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan kalah. Orang tua berpakaian hijau dan Yun Ziang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Si anjing neraka tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan yang lain di negeri para dewa terkubur? Mereka seharusnya sudah berada di tempat pertemuan sekarang. Kata Yun Ziang. Apakah titik pertemuannya begitu jauh? Tan Wu buru-buru bertanya. Jika tidak jauh, mereka bisa pergi mencari bala bantuan. Senjata ilahi berdaulat seperti kocokan ekor kuda dapat memberi mereka banyak waktu jika mereka benar-benar mengerahkan segenap kemampuan mereka. Saya tidak tahu apakah itu jauh. Yun Ziang menggelengkan kepalanya dan berbalik melihat lelaki tua berpakaian hijau itu. Lelaki tua berpakaian hijau itu tersenyum pahit dan berkata, Jika tidak jauh, aku pasti sudah pergi mencari mereka sejak lama. Aku tidak akan tinggal di sini untuk membantu. Titik pertemuan di tanah para dewa terkubur setidaknya dua tahun lagi dari sini. Dua tahun. Tan Wu, Ki Sao Yun, Kilin Api, dan anjing neraka mendengar ini dan jatuh ke dalam keadaan tak berdaya. Sekalipun si pengocok ekor kuda dan senjata ilahi berdaulat lainnya bertarung dengan nyawa mereka, mereka tidak bisa menunda terlalu lama. Apa yang harus mereka lakukan? Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan dalam masalah. Ayo cari kesempatan untuk melarikan diri. Yun Ziang berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, tak seorang pun berkeberatan. Anjing neraka itu menatap lelaki tua berpakaian hijau dan Yun Ziang lalu berkata, kalau begitu, ayo kita pergi ke tempat pertemuan di tanah para dewa terkubur. Tidak. Tan Wu segera menggelengkan kepalanya. Mengapa? Si anjing neraka bingung. Tidak bisakah kamu menumbuhkan otak? Apakah kamu tidak belajar dari kesalahanmu? Bagaimana jika senjata ilahi berdaulat lain yang mereka tahu datang untuk menghentikan kita? Bukankah kita akan mati saat itu? Itulah sebabnya kita tidak bisa berlarian seperti itu. Tan Wu berkata dengan suara yang dalam. Kalau bukan karena cermin yin yang, dia tidak akan keberatan. Namun, kemunculan cermin yin yang bagaikan sambaran petir, yang memberinya pencerahan. Jika mereka terus berlari seperti ini, cepat atau lambat mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Lalu, kemana kita bisa pergi sekarang? Karena kita tidak tahu arah mana yang memiliki senjata ilahi berdaulat dan mana yang tidak. Si anjing neraka mengerutkan kening. Mata Tan Wu berbinar, dia mencibir dan berkata, tidak, ada arah di mana senjata ilahi berdaulat tidak akan menghentikan kita. Arah yang mana? Anjing neraka, kilin api, lelaki tua berpakaian hijau, dan Yunzi yang semuanya menatapnya dengan curiga. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah timur. Dia menatap Tan Wu dan bertanya, Kau berbicara tentang arah asal kita, kan? Itu benar. Kami sudah berlari sekuat tenaga, jadi kami tahu rutenya seperti punggung tangan kami. Kami pasti tidak akan menemukan senjata ilahi berdaulat di sepanjang jalan. Tan Wu mengangguk. Setelah berlari sekian lama, kita akan kembali melalui jalan yang tadi. Si anjing neraka tercengang. Mau bagaimana lagi? Lebih baik daripada berhadapan dengan senjata ilahi berdaulat lain dan kehilangan nyawa, kan? Lebih-lebih lagi. Kita meninggalkan jejak di sepanjang jalan. Seseorang mungkin mengikuti jejak itu untuk menemukan kita. Bagi kami, ini adalah metode yang paling aman dan paling tepat. Jika Anda punya ide yang lebih baik, silakan bagikan. Kita bisa mendiskusikannya bersama. Mari kita bahas, kata Tan Wu. Mereka saling berpandangan. Memang, tidak ada cara yang lebih aman daripada ini. Jika mereka terus berlari menuju pintu keluar perbendaharaan ilahi lonceng langit atau titik kumpul di tanah para dewa terkubur, bahaya yang akan mereka hadapi di sepanjang jalan tidak akan dapat diprediksi. Tan Wu berkata dengan suara berat, Jika tidak ada yang keberatan, kami akan mengambil risiko dan kembali melalui jalan yang kami tempuh sebelumnya. Sama juga. Mungkin Ki Yue Feng sedang mencari kita dengan pedang skistar. Selama pedang skistar tiba, kita akan punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ki Saoyun mengangguk. Sepertinya jejak yang kita tinggalkan di sepanjang perjalanan telah memberi kita harapan. Ki Lin Api tersenyum. Itu benar. Ketika Ki Yue Feng dan Ki Siong Kiong tiba di Ngarai Gunung Hitam dan melihat kita tidak ada di sana, mereka pasti akan mengikuti jejak itu untuk menemukan kita. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Segera beritahu Horsetail Wise dan yang lainnya. Jangan sampai ada korban yang tidak perlu. Mundur. Si anjing neraka mendesak. Horsetail Wise, Ki Lin Divine Sword, jangan melawan. Singkirkan mereka dan ikuti kami. Yun Ziang dan Ki Saoyun meraung hampir bersamaan. Dentang. Dentang. Mendengar raungan keduanya, Horsetail Wise dan senjata ilahi berdaulat lainnya tidak ragu-ragu. Karena mereka percaya pada Yun Ziang dan yang lainnya. Karena mereka telah menyarukan mundur, mereka pasti telah memikirkan jalan keluar. Dan sekarang, mereka tidak berani ragu. Sebab jika mereka berlima dan keenam senjata ilahi berdaulat bereaksi dan mati-matian berusaha menghentikan mereka, akan lebih sulit menyingkirkan mereka daripada mencapai surga. Jadi. Mereka langsung menyerang tanpa menahan diri, menyingkirkan lawan-lawan mereka dan segera berkumpul. Mereka berbalik dan menyerang kapak hitam di depan mereka. Ekspresi kapak hitam itu berubah. Bagaimana mungkin mereka masih berani menghalangi senjata suci sepuluh penguasa. Ia buru-buru menghindar ke samping. Kemudian. Kocokan ekor kuda dan senjata ilahi berdaulat lainnya menyerbu ke arah Yun Ziang dan yang lainnya tanpa menoleh ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Orang tua berjubah hitam, enam senjata ilahi berdaulat, dan enam senjata ilahi berdaulat terkejut dengan perubahan mendadak ini. Mereka mengira bahwa dengan bantuan Horsetail Wise, Soverein Divine Weapons pasti akan melawan mereka sampai mati. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan tiba-tiba melarikan diri. Ketika mereka sadar kembali. Mereka berlima dan lima senjata ilahi berdaulat mengejar mereka dengan marah. Cermin Yin Yang terdiam beberapa saat sebelum mengejar mereka juga. Cermin Yin Yang, apa yang sedang kamu lakukan? Sebagai tanggapan. Kapak hitam itu terkejut. Beberapa hari yang lalu, kedua manusia itu sudah berencana untuk melawanku. Mereka ingin aku tunduk pada mereka, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Saya pikir mereka sudah pergi, tapi saya tidak menyangka mereka masih ada di dekat sini. Cermin Yin Yang mendengus. Jadi begitulah adanya. Baiklah, mari kita bekerja sama dan membunuh mereka. Kapak hitam itu mencibir. Cermin Yin Yang juga mencibir. Cermin itu menyapu mereka berlima dan lima senjata ilahi berdaulat dan mengejar mereka. Mirip dengan Horsetail Wise, jadi kecepatannya jauh lebih cepat daripada kapak hitam dan lima senjata ilahi berdaulat. Pada saat yang sama. Ketika kocokan ekor kuda dan senjata ilahi berdaulat lainnya menyapu Tan Wu dan yang lainnya, kocokan ekor kuda segera menyapu semua orang dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Bukankah ini arah pelarian kita? Pedang kilin tercengang. Ya. Kita akan kembali melalui jalan yang sudah kita tempuh sebelumnya. Yun Xiang menganggup dan memberitahu Tan Wu tentang kekhawatirannya. Mendengar ini. Senjata ilahi berdaulat terdiam. Kekhawatiran ini tidak dapat diabaikan. Jika dia melarikan diri ke arah lain dan bertemu dengan senjata dewa tingkat kedaulatan lainnya, dia akan berada dalam kesulitan besar. Dan mungkin ada harapan jika mereka kembali melalui jalan yang sama saat mereka datang. 3764 Oleh karena itu, apa yang terjadi selanjutnya adalah adegan awal. Tan Wu dan yang lainnya melarikan diri dengan panik di depan sementara lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya mengikuti dari dekat di belakang. Satu-satunya perbedaannya adalah Sekarang, ada si pengocok ekor kuda, Yun Xiang, lelaki tua berjubah hijau dan cermin yinyang. Lebih dari sebulan berlalu dengan cepat. Masih mengejar. Kita musnah saja bersama mereka. Yun Xiang meraung marah. Binasa bersama. Tan Wu sedikit terkejut dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Kami tidak punya nyali. Bukankah kalian semua meninggalkan jiwa kalian di luar? Apa yang kamu takutkan? Yun Xiang curiga. Kami tidak melakukannya. Tan Wu menggelengkan kepalanya. Apa? Kalian juga tidak? Yun Xiang tercengang. Tan Wu tertegun dan berkata dengan heran, Dari apa yang kamu katakan, kamu juga tidak melakukannya. Kakak senior dan aku tidak. Yun Xiang tersenyum pahit. Cek cek cek, keberanianmu patut dipuji. Tan Wu agak terkejut dengan hal ini. Dia mengira bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang tidak meninggalkan jiwa mereka untuk menyelamatkan hidup mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa ternyata ada Yun Xiang. Adapun Qin Fei Yang dan yang lainnya, tidak perlu dikatakan lagi, mereka pasti tidak akan meninggalkan jiwa mereka di luar. Senior, bagaimana denganmu? Tan Wu menatap lelaki tua berjubah hijau itu lagi. Saya tidak seberani kalian, anak muda. Orang tua berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu terlalu baik. Kami murni ingin mencoba keberuntungan kami dan melihat apakah kami dapat menemukan peluang untuk memasuki kondisi pencerahan. Tan Wu buru-buru melambaikan tangannya. Membelah jiwa, tidak peduli seberapa bagus kesempatannya, tidak akan pernah bisa memasuki pencerahan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin mendapat pencerahan. Karena pencerahan adalah cara paling langsung dan cepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Bisa dikatakan bahwa bahkan warisannya tidak dapat dibandingkan dengan pencerahan. Namun jika seseorang ingin memasuki kondisi pencerahan, tentu saja ia harus menanggung risiko yang sesuai. Misalnya, sekarang. Bahkan jika mereka mati bersama, lelaki tua berjubah hijau itu tidak peduli. Pokoknya, dia tidak akan benar-benar mati. Tetapi Tan Wu dan yang lainnya tidak punya nyali. Karena begitu mereka meninggal, itu berarti berakhir. Pencerahan. Kedengarannya sederhana, tetapi pada kenyataannya. Mendesah. Sulit. Yun Ziang mendesah dalam-dalam. Dia tentu saja punya rencana yang sama. Kekayaan datang dari bahaya. Akan tetapi, setelah berada di perbendaharaan ilahi pemakaman surga selama bertahun-tahun, dia belum pernah mengalami pencerahan. Pencerahan tidak hanya lebih cepat daripada pewarisan, tetapi juga lebih sulit diperoleh. Namun, selama dia berhasil memasuki pencerahan, dia pasti akan mendapatkan sesuatu. Jadi sekarang, janganlah kita membuat pengorbanan yang tidak perlu. Kita belum sampai di ujung jalan. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa kita melawan mereka. Setelah Tan Wu selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah gunung dan sungai di depannya. Pandangannya tampak sangat tegas. Pasti akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Hmm, tiba-tiba, secercah kebingungan tampak di matanya. Tampaknya ada aura samar yang datang dari depan. Itu sangat samar, hampir tidak berarti. Tetapi kali ini, Tan Wu menangkapnya dengan jelas. Benar sekali. Memang ada aura. Tetapi jaraknya terlalu jauh, jadi dia tidak dapat mengetahui aura macam apa itu. Hati-hati. Tan Wu mentransmisikan suaranya. Apa itu? Yun Ziyang dan yang lainnya bingung. Jelas sekali. Dia masih belum merasakan aura itu. Seseorang datang dari depan. Tan Wu berpikir dalam hati. Ada yang datang. Sekelompok orang itu terkejut. Mereka segera merasakannya dengan saksama. Tak lama kemudian, jejak kebingungan muncul di wajah mereka. Benar-benar ada aura samar yang datang dari depan. Mungkinkah itu para pembantu yang dipanggil oleh mayat hidup ini? Wajah Helgathound tampak muram sekali. Tapi bisa juga itu bala bantuan kita. Mata Tan Wu berkedip. Jika itu bala bantuan, tentu saja untuk menyingkirkan awan gelap dan melihat matahari. Tetapi jika itu musuh, mereka sama saja dengan dikepung. Ada serigala di depan dan harimau di belakang. Itu jalan buntu. Pada saat yang sama. Fire Kilin mengangkat kepalanya dan menatap ke depan dengan bingung. Mengapa ada perasaan familiar yang tidak dapat dijelaskan yang memanggilnya. Rasanya seperti pernah bertemu sebelumnya. Tunggu sebentar. Itu dia. Tatapan mata Fire Kilin bergetar, dan sebuah sosok muncul dalam benaknya. Pada saat ini. Yun Xiang bertanya, apakah sebaiknya kita mengubah rute terlebih dahulu dan mengamati situasi terlebih dahulu, atau sebaiknya kita pergi saja dan mengambil risiko. Langsung saja ke sana. Kata Kilin Api tanpa ragu. Hmm. Semua orang menatap Fire Kilin dengan heran dan mendapati ada senyuman yang telah lama hilang di mata Fire Kilin. Apa yang sedang terjadi? Jejak yang kita tinggalkan memang efektif. Tidak. Seharusnya Tan Wu yang melakukannya. Keputusanmu sangat tepat. Kilin Api memandang Tan Wu dan berkata sambil tersenyum. Maksudmu, orang yang datang itu adalah bala bantuan kita. Tan Wu bertanya. Ya, dia teman lama kita. Kilin Api terkekeh. Teman lama. Tan Wu dan Helgatham tercengang, dan sebuah sosok muncul dalam pikiran mereka pada saat yang sama. Ekspresi mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Berhenti. Tiba-tiba. Tan Wu melambaikan tangannya. Kumis ekor kuda itu langsung mengerem dan berhenti di kehampaan. Dia bertanya dengan heran, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Karena yang datang membantu adalah teman lama, tentu saja kita harus memulai serangan balik yang menentukan. Kalau tidak, jika mayat hidup ini melihat bahwa itu adalah teman lama kita, mereka pasti akan memilih untuk melarikan diri. Tan Wu bagaikan orang bijak, matanya bersinar dengan cahaya tajam. Itu benar. Enam senjata ilahi berdaulat, cermin yin yang, adalah kekayaan terbesar yang diberikan kepada kita oleh harta karun ilahi lonceng langit. Pedang ilahi Kilin, bunuh. Ki Saoyun mendengar ini dan dengan tegas memberi perintah. Dentang. Sembilan senjata ilahi berdaulat muncul. Kalau begitu, kita harus menahan mereka sekuat tenaga. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Si pengocok ekor kuda meraum dan segera menyerbu ke arah lelaki tua berjubah hitam dan kelompoknya dengan sembilan senjata ilahi berdaulat. Hmm. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan itu, mereka berlima pun terkejut. Mereka benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Apakah orang-orang ini sakit jiwa? Sepertinya mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lolos dari kejaran kita dan siap bertarung sampai mati bersama kita. Cermin yin yang mencibir dan langsung menghadap ke pengocok ekor kuda. Pria tua berjubah hitam dan empat senjata ilahi berdaulat lainnya juga memancarkan aura yang menakutkan. Mereka mengaktifkan kedalaman tertinggi mereka dan menyerang sembilan senjata ilahi berdaulat. Pertempuran berdarah telah dimulai. Namun kali ini berbeda. Berkat kocokan ekor kuda, mereka melihat harapan dan semangat juang mereka tinggi sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Itu aura Pedang Surgawi. Tiba-tiba, suara Pedang Surgawi terngiang di benak Yun Xiang dan yang lainnya. Pedang Surgawi. Kisaoyun sedikit terkejut, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Ada juga Qin Fei Yang, si gila, Raja Serigala bersayap emas, Putri Huofeng, Daifuku, lelaki tua berjanggut putih. Suara si pengocok ekor kuda pun terngiang-ngiang dalam pikiran mereka, tak henti-hentinya menyebut nama demi nama. Tan Wu dan yang lainnya sangat gembira ketika mendengar nama-nama ini. Akhirnya, ada titik balik. Tunggu. Tiba-tiba, suara terkejut lainnya datang dari kocokan ekor kuda. Ada apa? Tan Wu dan yang lainnya memandangnya dengan curiga. Ada aura lain. Nampaknya sangat asing, tapi juga agak familiar. Apa maksudmu? Si pengocok ekor kuda bergumam diam-diam. Ia mengetahui aura Li Feng, tetapi ia tidak mengetahui aura leluhur darah. Karena kembali ke istana langit, meskipun Li Feng tidak muncul dan langsung membuka terowongan ruang waktu untuk melarikan diri, pengocok ekor kuda telah merasakan auranya saat itu. Pada saat ini, ada aura di samping Qin Fei Yang yang sangat mirip dengan aura Li Feng. Tetapi tampaknya ada perbedaan mendasar. Sampai sekarang, orang tua berjubah hitam, cermin Yin Yang, dan senjata ilahi berdaulat lainnya akhirnya merasakan aura yang mendekat dengan cepat. Mungkinkah itu teman-teman mereka? Tidak bagus. Itu mungkin berbahaya. Kalau tidak, senjata ilahi berdaulat ini tidak akan begitu bersemangat. Salah satu wanita itu berkata dengan suara berat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pihak lain memiliki aura senjata ilahi berdaulat. Bahkan mungkin saja mereka memiliki lebih dari satu senjata ilahi berdaulat. Kata seorang pria paruh baya. Mundur sekarang. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berkedip saat dia memberi perintah dengan tegas. Tetapi. Mereka ingin mundur, tetapi itu tidak akan semudah itu. Kala itu, si pengocok ekor kuda dan senjata ilahi berdaulat yang lain berhasil lolos dengan mulus dari lelaki tua berjubah hitam dan yang lain karena mereka lengah. Tapi sekarang. Kumis ekor kuda dan senjata ilahi berdaulat lainnya telah menduga hasil seperti itu. Jadi mereka tentu saja berusaha sekuat tenaga untuk melibatkan kelima orang dan keenam senjata ilahi berdaulat. Pada saat yang sama. Di langit di atas pegunungan. Sekelompok orang bergerak secepat kilat. Itu adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sama seperti kilin api yang merasakan aura Qin Fei Yang, Qin Fei Yang juga merasakan aura kilin api. Matanya bergetar, dan dia buru-buru mendongak. Ada apa? Adegan ini segera menarik perhatian suku darah dan yang lainnya. Perasaan yang familiar ini, tidak mungkin salah. Itu adalah kilin api. Mereka ada di depan. Qin Fei Yang berkata, ekspresinya penuh kegembiraan. Selama kilin api belum mati, itu lebih baik daripada apapun. Serigala bermata putih dan yang lainnya segera mendongak, mata mereka penuh kegembiraan. Ledakan. Beberapa saat kemudian. Gelombang pertempuran yang mengerikan dapat dirasakan dari depan. Pedang kilin. Dan kocokan ekor kuda. Pengocok ekor kuda juga ada di sini. Itu berarti Yun Zi Yang juga bersama klan kilin. Si orang gila terkejut. Jangan lupakan poin utamanya. Lawan mereka tampaknya memiliki enam senjata ilahi berdaulat dan lima kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Leluhur darah berkata dengan suara yang dalam. Tanpa menunggu Qin Fei Yang dan yang lainnya berbicara, Pedang Ilahi Bintang Surgawi berkata, Jangan terburu-buru, ini sudah kecepatan maksimumku. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak dapat menahan senyum kecut. Memang. Pedang Ilahi Bintang Surgawi telah melaju dengan kecepatan maksimal, dan tidak bisa lebih cepat dari sekarang. Meskipun sudah tahu bahwa Tan Wu dan yang lainnya sedang menghadapi krisis saat ini, ia hanya bisa bertahan untuk saat ini. Tiba-tiba, Mata Qin Fei Yang berbinar, dan dia berkata dengan suara rendah, Pedang malaikat maut, sembunyikan auramu dan keluarlah. Desir. Kecuali kastil kuno, semua senjata ilahi berdaulat muncul satu demi satu. Qin Fei Yang berkata, Aku akan merepotkanmu untuk mengepung medan perang dari segala arah. Jangan biarkan seorang pun lolos. Dipahami. Senjata suci para penguasa merespons dan segera bubar, bergerak diam-diam ke samping. Sekitar seratus napas berlalu. Qin Fei Yang dan yang lainnya akhirnya bisa melihat situasi medan perang. Melihat sosok-sosok yang dikenalnya itu, senyum gembira tersungging di wajah mereka. Qin Fei Yang, orang gila. Haha, aku akhirnya menunggu kalian. Tan Wu mulai tertawa keras dari jauh. Ki Sao Yun dan yang lainnya juga sangat gembira. Pengejaran yang berlangsung lebih dari setengah tahun akhirnya bisa diumumkan. 3765. Pada saat yang sama. Pria tua berjubah hitam dan teman-temannya juga memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya. Qin Fei Yang, serigala bermata putih, ilmuwan gila, daifuku, lelaki tua berjanggut putih, dan putri Huofeng. Mereka secara otomatis mengabaikan mereka dan menatap leluhur darah dan pedang bintang surgawi. Pupil mata mereka tiba-tiba menyusut. Meskipun leluhur darah tidak memperlihatkan aura yang kuat, dia jelas dapat memberi mereka rasa bahaya yang kuat. Haruskah kita mundur? Wanita itu bertanya. Situasinya tidak bagus. Mundur dulu. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Ledakan. Kelima orang itu dan keenam senjata ilahi berdaulat berusaha sekuat tenaga untuk keluar. Namun, kumis ekor kuda dan senjata ilahi berdaulat lainnya bahkan lebih gila. Mereka sama sekali tidak peduli dengan nyawa mereka. Singkatnya. Jika Anda ingin melarikan diri hari ini, Anda harus menginjak tubuh kami. Berengsek. Minggir. Orang tua berjubah hitam itu meraung. Mereka berlima mengaktifkan niat utama mereka dan mati-matian menyerang kocokan ekor kuda dan senjata ilahi berdaulat lainnya dengan cermin yinyang. Abaikan saja mereka. Tinggalkan senjata ilahi berdaulat ini. Si pengocok ekor kuda berteriak. Pihak lainnya jumlahnya lebih banyak dari mereka. Orang tua berjubah hitam dan teman-temannya setara dengan lima senjata ilahi berdaulat. Kalau mereka benar-benar habis-habisan, akan sulit bagi mereka untuk menghentikannya. Karena itu, daripada membiarkan mereka semua lolos, lebih baik meninggalkan mereka berlima dan fokus mencegat enam senjata ilahi berdaulat. Hal ini dikarenakan enam senjata ilahi berdaulat merupakan yang paling penting. Pedang ilahi kilin dan sembilan senjata ilahi berdaulat lainnya juga memiliki niat yang sama dengan sapu ekor kuda. Mereka segera meninggalkan lelaki tua berjubah hitam dan teman-temannya dan mengepung kelima senjata ilahi berdaulat itu dengan rat. Mereka hampir sampai. Apa yang harus kita lakukan? Pria kekar itu melirikin Feiyang dan yang lainnya dengan cemas. Ayo pergi. Orang tua berjubah hitam itu menggertakan giginya dan memilih untuk meninggalkan enam senjata ilahi berdaulat dan melarikan diri sendirian. Kempat penguasa saling bertukar pandang, lalu melirik cermin Yin Yang dan enam senjata ilahi penguasa lainnya yang dikelilingi oleh sapu ekor kuda. Mereka menggertakan gigi dan terbang bersama lelaki tua berjubah hitam itu tanpa menoleh ke belakang. Bajingan. Beraninya kau meninggalkan kami sendirian. Pihak lain hanya memiliki satu senjata ilahi berdaulat. Apa yang kamu takutkan? Kapak perang hitam itu langsung meraung. Akan tetapi, mereka berlima menutup telinga terhadapnya dan menghilang secepat kilat. Mereka kabur begitu saja. Melihat kejadian ini, Tan Wu dan yang lainnya memasang wajah tercengang. Tetap di sini untuk menunggu kematian. Tapi itu tidak masalah. Tanpa bantuan senjata Soverein, kecepatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita. Kita akan mengejar mereka nanti. Yun Ziyang tersadar kembali dan mencibir. Astaga! Pedang ilahi bintang surgawi akhirnya membawa Kin Feiyang dan yang lainnya dan mendarat di samping Tan Wu dan yang lainnya. Bantu mereka! Kin Feiyang memandang pedang dewa bintang surgawi. Dentang! Pedang ilahi bintang surgawi menyerbu ke medan perang dan menyerang enam senjata ilahi penguasa. Hmm! Jejak kecurigaan muncul di wajah Ki Sao Yun saat dia melihat ini. Mengapa perintah ilahi-ilahi-ilahi-ilahi-ilahi surgawi? Guru, guru-guru! Guru Ki Sao Yun adalah pria tua berjanggut putih. Di sana! Di mana Kiki? Mengapa? Di mana mereka? Di mana mereka? Serigala mereka! Mereka raja hitam-hitam dewa-dewa! Hehehehe dewa mati-mati, raja, es dia! Kapak perang hitam dan senjata ilahi berdaulat lainnya merasa geram. Karena kamu tahu karakter mereka buruk, mengapa kamu tidak menyerah saja untuk melawan? Apakah kamu benar-benar ingin mati? Si pengocok ekor kuda berteriak. Sekarang, kalian hanya punya satu pilihan, yaitu tunduk pada kami. Kata pedang ilahi surgawi. Hanya kamu. Bahkan jika kau bisa menghancurkan kami, kami juga bisa membuatmu membayar harga yang mahal. Kapak perang hitam itu mencibir. Benarkah begitu? Leluhur darah mencibir, dia melangkah maju, dan delapan belas lapisan neraka muncul di langit, memancarkan aura mengerikan. Pada saat yang sama, bola iblis ilusi muncul, dan aura penguasa meraung ke segala arah. Apa? Bukan hanya enam senjata ilahi berdaulat saja, bahkan Ki Sao Yun dan yang lainnya pun terkejut. Kamu adalah leluhur darah. Tan Wu terkejut. Itu benar. Sang leluhur darah mengangguk. Jadi itu kamu. Tidak heran si pengocok ekor kuda mengatakan ada aura yang familiar. Tan Wu tercerahkan. Nenek moyang darah. Ki Sao Yun dan Yun Xiang juga menatap punggung leluhur darah dengan tak percaya. Meskipun mereka belum pernah melihat leluhur darah secara langsung, mereka pernah mendengar nama leluhur darah dari para tetua mereka. Itu diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Dia adalah salah satu pemimpin umat manusia. Dia bersaudara dengan Kaisar Manusia dan Kaisar Bulu. Dia setara dengan Raja Naga, Fenghou, dan Master Kilin. Mereka tidak menyangka bahwa iblis besar ini masih hidup dan telah menguasai kedalaman hukum kematian. Mengerikan sekali. Orang tua berjubah biru itu juga sangat bersemangat. Jika kau tidak menyerah, aku akan menghajarmu sampai kau menyerah. Leluhur darah sangat mendominasi saat delapan belas lapisan neraka menekan ke bawah. Ilusori Demon Orpun terbangun sepenuhnya dan dengan gila-gilaan menyerbu ke medan perang. Tidak heran aku merasakan bahaya. Ternyata dia juga menguasai kedalaman hukum kematian. Di kejauhan. Pria tua berjubah hitam itu bersembunyi di gunung dan menatap leluhur darah dan bola iblis ilusi dari jauh, matanya penuh ketakutan. Untungnya, dia sudah melarikan diri lebih dulu. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Sepertinya kita benar-benar tidak bisa menyerang lagi. Wanita itu berkata dengan suara berat. Mereka bersembunyi di tempat ini sekarang karena mereka berharap akan suatu keberuntungan. Jika Qin Fei Yang dan yang lainnya hanya memiliki pedang dewa bintang surgawi, mereka masih akan mampu memberikan perlawanan. Tapi sekarang, leluhur darah lain dan bola iblis ilusi telah muncul. Jika mereka menyerang lagi, mereka pasti akan mati pada akhirnya. Pria tua berjubah hitam itu mendesah. Meskipun sangat disayangkan kehilangan cermin Yin Yang, tidak ada cara lain. Tetap hidup lebih penting. Ayo pergi. Biarkan mereka lolos dengan mudah. Hmm, mustahil. Kita bisa pergi menemui Raja Dewa Kekacauan Primal dan Sepuluh Raja Iblis dan meminta bantuan mereka. Wanita itu mendengus. Itu benar. Betapapun kuatnya orang-orang ini, bisakah mereka lebih kuat dari Raja Dewa Kekacauan Primal dan Sepuluh Raja Iblis? Tunggu saja, akhirmu akan segera tiba. Pria kekar itu mengangguk setuju. Dia menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan tatapan dingin dan dengan tegas berbalik untuk pergi. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Tapi pada saat ini. Setelah tertawa dingin, aura dewa yang mengerikan meledak dari gunung di belakangnya. Itu pedang malaikat maut. Apa? Kelimanya berubah warna. Yun Xiang dan yang lainnya juga merasakan aura pedang malaikat maut dan segera mendongak. Saudara Qin, apa yang terjadi? Aku sudah mengatur agar senjata ilahi berdaulat lainnya bergerak diam-diam dan menutup seluruh medan perang. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jadi begitu, semua orang tercerahkan. Seperti yang diharapkan dari Qin Fei Yang, dia sudah mengira mereka berlima akan melarikan diri. Tan Wu bertanya, tapi pedang malaikat maut sepertinya tidak cukup untuk menghentikan mereka, kan? Tentu saja bukan hanya pedang Tanatos. Qin Fei Yang tersenyum misterius. Kau berani mencegat kami semua sendirian. Kau sedang mencari kematian. Kelima orang itu kembali sadar, dan niat membunuh terpancar di mata mereka. Mereka semua mengaktifkan teknik pamungkas mereka dan menyerang pedang malaikat maut. Siapa bilang dia sendirian? Disertai tawa dingin, pedang Ice Phoenix dan pedang naga putih yang ada di dekatnya meletus dengan kekuatan dahsyat dan menyerbu ke arah mereka bagai kilat. Ini. Mereka berlima tercengang. Sebenarnya ada tiga senjata ilahi berdaulat. Ledakan. Namun, itu bukanlah akhir. Beberapa ledakan kekuatan ilahi lainnya meledak. Cermin naga hitam, pedang panjang merah, tombak naga emas, pedang ilahi bulan perak, pedang ilahi matahari emas, pedang berat tanpa ujung, dan kuali segala ciptaan juga menyerbu keluar dari pegunungan di kedua sisi. Dalam sekejap mata, mereka telah mencapai pedang malaikat maut. Ledakan. Sepuluh senjata ilahi berdaulat menyerbu ke arah lima teknik pamungkas. Lima teknik pamungkas runtuh di tempat. Melihat ke sepuluh senjata ilahi berdaulat, mereka berlima jatuh putus asa. Lelucon macam apa ini? Sebenarnya ada sepuluh senjata ilahi berdaulat. Bukankah kamu sangat sombong? Ayo, 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 ayo. Teruslah mengejek kami. Pedang dewa matahari emas mencipir. Kelima orang itu gemetar dan wajah mereka berubah pucat. Mereka tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan orang yang begitu kejam, yang membawa lebih dari sepuluh senjata ilahi berdaulat bersamanya. Kamu tidak berani. Lalu kita akan mulai bersikap sombong. Kalahkan mereka. Pedang dewa matahari emas tertawa keras. Sepuluh senjata dewa berdaulat segera menyerbu ke depan, dan teriakan bergema di langit. Kami menyerah. Pada saat yang sama. Cermin yin yang dan senjata ilahi berdaulat lainnya memucat ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka buru-buru berteriak pada leluhur darah dan senjata ilahi berdaulat lainnya. Anda ingin menyerahkannya sekarang? Apakah menurutmu semudah itu? Leluhur darah mencibir saat dia memimpin sekelompok senjata ilahi berdaulat untuk menyerang mereka. Tidak termasuk leluhur darah, ada sebanyak 12 senjata ilahi berdaulat yang menyerang mereka. Terlebih lagi, ilusori Devil Orb dan Star God Sword keduanya dalam kondisi puncak. Orang hanya bisa membayangkan. Enam senjata kedaulatan, termasuk cermin yin yang, akan menemui akhir yang tragis. Pedang Phoenix S, pedang naga putih, tombak naga emas, cermin naga hitam. Apa yang sedang terjadi? Ki Saoyun tercengang saat melihat pemandangan ini. Yun Ziang, lelaki tua berjubah biru, Tan Wu, anjing raka, dan kilin api juga kebingungan. Bukankah ini senjata ilahi tertinggi milik bangsa Feng dan naga? Mengapa mereka membantu Kin Feiyang sekarang? Saoyun. Kin Feiyang saat ini tidak lagi lebih lemah dari ras kilin. Tidak. Fondasinya saat ini bahkan lebih kuat dari ras kilin. Pria tua berjanggut putih itu mendesah. Maksudmu semua senjata ilahi berdaulat ini telah tunduk padanya? Ki Saoyun terkejut dan bertanya diam-diam. Itu benar. Bahkan pedang dewa bintang pun tunduk padanya. Selain itu, dia telah menaklukkan beberapa senjata ilahi berdaulat di perbendaharaan ilahi lonceng langit. Lihatlah sendiri, semua senjata ilahi berdaulat yang belum pernah kau lihat sebelumnya telah ditaklukkan olehnya di sini. Pria tua berjanggut putih itu menyampaikan pesan. Ki Saoyun memandang senjata ilahi berdaulat. Miriat Cauldron, Gold Sun Divine Sword, Silver Moon Divine Sword, dan Ejeles Heavy Sword semuanya merupakan hal baru baginya. Ada pula bola iblis ilusi milik leluhur darah. Apakah ini fondasi Kin Feiyang saat ini? Dia memang telah melampaui Ras Kilin. Saudara Kin, apa yang terjadi? Tan Wu dan anjing neraka berjalan ke sisi Kin Feiyang, wajah mereka penuh rasa ingin tahu. Sebelum Kin Feiyang sempat berbicara, Serigala bermata putih menyeringai dan berkata, Apakah kamu bodoh? Bukankah ini jelas? Hm. Pria dan anjing itu memandang Serigala bermata putih. Si anjing neraka mengangkat alisnya dan berkata, Siapa kamu? Tahukah kamu siapa raja ini? Beraninya kamu bersikap sombong di hadapan raja ini? Serigala bermata putih itu terdiam sejenak sebelum jejak ejekan muncul di matanya. Dia bertanya, Lalu, apakah kamu tahu siapa kakak laki-laki ini? Tahukah kamu harga dari bersikap sombong di hadapan kakak besar ini? Kakak! Anjing neraka itu terdiam sejenak sebelum mengamati Serigala bermata putih. Tiba-tiba, dia merasakan aura yang familiar dari Serigala bermata putih, dan pupil matanya mengecil. 3766. Tan Wu juga mengamati Serigala bermata putih itu, dan bertanya dengan ragu, Apakah kamu Serigala bermata putih? Meskipun ada aura Serigala bermata putih, dia belum pernah melihat wujud Serigala bermata putih sebelumnya, Jadi dia sedikit ragu sejenak. Lebih-lebih lagi. Dia juga tahu. Serigala bermata putih selalu menolak berubah menjadi wujud manusia. Serigala bermata putih mengusap dagunya dan berkata dengan bangga, Selain kakak, menurutmu siapa lagi yang bisa secantik kakak? Tidak tahu malu. Putri Huofeng diam-diam membencinya. Tan Wu dan Helhaun saling berpandangan. Ternyata itu penipu ini. Itu benar-benar sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak hanya berubah menjadi wujud manusia, tetapi dia juga merasa puas karena penampilannya yang tampan. Apakah ini kepribadian Serigala bermata putih? Tiba-tiba. Mereka mendapati Serigala bermata putih dan Putri Huofeng sedang berpegangan tangan, dan segera mengerti bahwa mereka sedang jatuh cinta. Tidak mengherankan. Jadi itu saudara Serigala. Maafkan aku, maafkan aku. Adik kecil ini punya mata tapi tidak bisa melihat. Aku tidak mengenali wujud aslimu. Penampilanmu sungguh tampan, super tak terkalahkan di alam semesta. Si anjing ilahi neraka segera mengubah sikap arogannya dan mulai menyanjungnya. Kamu punya selera yang bagus. Serigala bermata putih menepuk-nepuk kepala anjing neraka. Hai! Si anjing neraka melirik Putri Huofeng di sebelahnya, lalu pergi ke sisi Serigala bermata putih, dan berkata sambil tersenyum licik, Lumayan, saudara Serigala, kamu benar-benar berhasil menangkap wanita cantik yang luar biasa. Tentu saja. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Serigala bermata putih tersenyum bangga. Kalau begitu, katakan padaku, siapakah kamu? Putri Huofeng menatapnya, dan tangan yang tersembunyi di bawahnya dengan keras mencubit daging pinggang Serigala bermata putih. Serigala bermata putih meringis kesakitan dan buru-buru berkata, Siapakah aku? Aku pengikut kecilmu. Jika kau menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan berani pergi ke barat. Aduh. Semua orang menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Apakah ini tipe suami yang selalu diperintah istri? Wu Er, selamat. Ki Saoyun menenangkan dirinya dan tersenyum pada Putri Huofeng. Terima kasih, kakak Saoyun. Putri Huofeng melepaskan Serigala bermata putih. Dia tersipu dan menundukkan kepalanya, tampak malu dan senang. Ki Saoyun tersenyum dan menatap Serigala bermata putih. Saudara Raja Serigala, kamu harus memperlakukan Wu Er dengan baik. Dia gadis yang baik. Apakah kamu perlu memberitahuku hal itu? Serigala bermata putih mendengus. Ada apa dengan sikapmu? Mereka memberi selamat kepada kita. Bisakah kamu bersikap lebih sopan? Putri Huofeng tidak senang. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku bersikap sopan. Serigala bermata putih menganggup tak berdaya. Ia melangkah maju dan melingkarkan lengannya di bahu Ki Saoyun. Ia menyeringai dan berkata, Saudaraku, jangan khawatir. Aku pasti akan mengundangmu ke pernikahanku di masa mendatang. Ki Saoyun menatap kosong sejenak sebelum tersenyum. Kalau begitu, ini kesepakatannya. Itu kesepakatan. Setelah mengatakan itu, Serigala bermata putih melihat ke enam senjata ilahi berdaulat dan kelompok lima lelaki tua berjubah hitam itu. Dia bertanya, bagaimana kalian ingin menghadapi mereka? Tentu saja, kakak Serigala. Kau tidak tahu, kita telah diburu oleh mereka selama hampir setengah tahun. Si anjing ilahi infernal segera berkata, Oke, nanti aku serahkan padamu. Serigala bermata putih mengangguk. Terima kasih, kakak. Kamu benar-benar saudaraku. Anjing ilahi infernal menerkam Serigala bermata putih dan menjilatinya dengan lidahnya. Sialan. Kamu menjijikan. Serigala bermata putih menendang anjing ilahi neraka itu sambil memperlihatkan ekspresi jijik. Jangan membicarakannya. Suasana yang awalnya berat menjadi ringan oleh kata-kata infernal Divine Hound dan White Eye Wolf. Saya baik-baik saja. Kinfei yang berjalan mendekati kilin api dan bertanya dengan khawatir. Kilin api menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Untungnya, aku bertemu kalian. Kalau bukan karena mereka, akan sangat sulit untuk menyingkirkan kejaran mereka. Saudara Kin, apakah anda mengikuti jejak yang kami tinggalkan untuk menemukan kami? Tan Wu bertanya. Iya. Kinfei yang menoleh ke arah Tan Wu dan mengangguk. Tan Wu dan kilin api saling memandang dan tersenyum. Mereka meninggalkan jejak dengan mentalitas beruntung, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu benar-benar akan menyelamatkan hidup mereka. Apakah kalian semua bertarung di sini selama ini? Kinfei yang curiga. Tidak. Kilin api menggelengkan kepalanya dan menjelaskan secara singkat kekhawatiran dan saran Tan Wu. Jika Tan Wu tidak menyarankan untuk kembali melalui jalan yang mereka tempuh saat datang, mereka tidak akan bertemu Kinfei yang dan yang lainnya sekarang. Ketika Kinfei yang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tan Wu lagi. Seperti yang diharapkan, Paman Yuan tidak salah menilai. Tan Wu adalah bakat yang langka. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Saya hanya memilih rute yang sedikit lebih aman dengan menganalisis situasi saat ini. Saya tidak menyangka akan bertemu kalian. Tan Wu terkekeh. Kinfei yang tersenyum dan menoleh untuk menganggup ke arah Yun Xiang. Kemudian, dia menatap lelaki tua berpakaian hijau itu dan menangkupkan kedua tangannya. Junior Kinfei yang menyapa senior. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Orang tua berpakaian hijau itu melambaikan tangannya dan menatap Kinfei yang dengan mata yang ramah. Matanya penuh dengan kekaguman dan sedikit kelegaan. Ketika Kinfei yang mendengar suara lelaki tua itu, dia sedikit tertegun. Suara ini, agak familiar. Setelah merenung sejenak, dia segera menunjukkan ekspresi yang menyadari bahwa dia telah mendengar suara ini di tanah para dewa yang terkubur. Ketika harta karun ilahi lonceng langit muncul, Kelinci kecil, Kaisar bulu, dan Raja Naga pergi ke Pulau Awan Langit untuk memeriksa situasi. Pada saat itu, sebuah suara datang dari kedalaman tanah para dewa yang terkubur, memberi tahu mereka untuk segera meninggalkan tanah para dewa yang terkubur dan memerintahkan untuk menyegel tanah para dewa yang terkubur. Pemilik suara ini adalah lelaki tua di depannya. Kalau dipikir-pikir lagi, dia juga pasti seorang antik tua yang penyendiri. Suara mendesing. Pada saat ini, pertempuran akhirnya berakhir. Faktanya, itu adalah pembantaian. Klan Kilin memiliki sembilan senjata ilahi berdaulat. Di pihak Kinfei yang, selain kastil kuno, mereka memiliki semua senjata ilahi berdaulat, leluhur darah, dan bola iblis ilusi. Bagaimana mungkin lelaki tua berjubah hitam dan enam senjata ilahi berdaulat serta cermin yin yang menghentikan barisan yang begitu besar? Leluhur darah, pedang malaikat maut, dan senjata ilahi berdaulat lainnya mendarat di depan Kinfei yang dan yang lainnya. Kelimanya sudah penuh luka dan berlumuran darah. Mereka semua seperti anjing mati, tergeletak lemah di tanah. Enam senjata ilahi berdaulat juga hancur, dan terlihat sangat menyedihkan. Bajingan, apakah kalian masih akan mengejar kami? Si anjing dewa neraka segera berlari menghampiri dan menghajar mereka. Ki Saoyun, Tan Wu, dan Fire Kilin saling memandang dan tak kuasa menahan senyum. Kehidupan pelarian mereka akhirnya berakhir. Salam, tuan leluhur darah. Pria tua berjubah biru itu menatap kelima orang itu dan keenam senjata ilahi berdaulat. Dia berjalan ke arah leluhur darah dan membungkuk dengan hormat, ekspresinya sangat emosional. Leluhur darah menundukkan kepalanya dan menatap lelaki tua berjubah biru itu. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan mengulurkan tangannya untuk membantu lelaki tua berjubah biru itu berdiri. Sudah bertahun-tahun ini sulit bagimu. Hati lelaki tua berjubah biru itu terasa sakit saat mendengar itu. Ia tak kuasa menahan tangisnya. Penatua King, Anda mengenalnya? Yun Ziang bertanya dengan curiga. Tentu saja aku mengenalnya. Kami pernah mengikuti leluhur darah, kaisar manusia, dan kaisar bulu untuk melindungi umat manusia dan menaklukkan kerajaan ilahi. Lelaki tua berjubah biru itu mengangguk. Saat berbicara, dia sepertinya mengingat kembali adegan berdarah panas saat itu. Seluruh wajahnya berseri-seri. Yun Ziang tiba-tiba mengerti. Dia membungkuk dan berkata, Junior Yun Ziang memberi hormat kepada tuan leluhur darah. Bagus, bagus, bagus. Ku dengar kau adalah murid putri kerajaan ilahi. Itu artinya kita adalah keluarga. Tidak perlu bersikap sopan. Leluhur darah menganggup dan tersenyum. Melihat wajah ramah leluhur darah, Yun Ziang cukup terkejut. Bukankah leluhur darah dikabarkan sebagai iblis yang hebat? Mengapa sekarang dia tidak terlihat seperti itu? Sialan, tulangnya keras sekali. Aku bahkan tidak bisa mengunyahnya. Pada saat ini, anjing ilahi neraka kembali ke sisi tanwu. Apakah kamu benar-benar ingin menggigitnya? Tanwu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Omong kosong. Setelah mengejar kita sekian lama, aku benar-benar ingin memakan daging mereka dan meminum darah mereka. Tetapi karena mereka semua tidak mati, aku merasa sedikit tidak nyaman dan tidak dapat memakan mereka. Si anjing ilahi neraka menggeleng, wajahnya penuh penghinaan. Mendengar ini, lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya gemetar karena marah. Pada titik ini, apakah perlu mempermalukan mereka seperti ini? Jika kamu tidak bisa memakannya, maka aku tidak akan bersikap sopan. Leluhur darah tiba-tiba tersenyum dingin. Sebuah pusaran berwarna darah muncul di antara alisnya, dan sebuah tangan berdarah terulur. Apa-apaan? Anjing ilahi neraka terkejut dan buru-buru bersembunyi di belakang Tan Wu. Apakah perlu dibesar-besarkan seperti itu? Tan Wu melotot marah padanya. Momen berikutnya. Ki Sao Yun, Kilin Api, Tan Wu, Anjing ilahi neraka, Yun Ziang, dan lelaki tua berjanggut putih semuanya tercengang. Tangan berdarah itu benar-benar menghancurkan tengkorak kelima orang itu dan langsung melahap jiwa mereka. Setelah kehilangan jiwanya, kelima orang itu jatuh ke tanah, hanya menyisakan teriakan ketakutan yang bergema di dunia untuk waktu yang lama. Apa ini? Tan Wu menatap Kin Fei Yang. Ini adalah teknik rahasia yang dapat melahap jiwa mayat hidup. Kin Fei Yang memberikan penjelasan sederhana secara rahasia. Apa? Benarkah ada teknik rahasia yang mengerikan seperti itu di dunia? Hati Tan Wu dipenuhi rasa terkejut. Benar saja, ada pepatah lama yang mengatakan selalu ada seseorang yang lebih baik. Ki Sao Yun dan yang lainnya juga terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Apakah ini wajah sebenarnya dari leluhur darah? Sungguh mengerikan. Mereka hampir tertipu oleh sisi ramahnya. Bagaimana mungkin orang yang dijuluki iblis besar di dunia ini bisa menjadi orang baik? Mayat hidup yang bertubuh dari daging dan darah memang berbeda. Sang leluhur darah memejamkan matanya, wajahnya penuh kenikmatan dan mabuk. Dia dapat merasakan bahwa jenis hukum ketiganya langsung meningkat pesat. Sekarang, dia telah menguasai dua kedalaman utama. Itu adalah hukum pembantaian dan hukum kematian. Dilihat dari situasi saat ini, tampaknya dia tidak jauh dari terobosan hukum ketiganya. Pada saat yang sama, melihat kelima orang itu dibunuh tanpa ampun oleh leluhur darah, cermin yin yang dan keenam senjata ilahi berdaulat lainnya tak kuasa menahan gemetar. Desir. Leluhur darah membuka matanya dan menatap keenam senjata ilahi berdaulat. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Kapak hitam itu bertanya dengan ngeri. Sekarang, ia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Orang tua berpakaian merah darah ini terlalu kejam. Leluhur darah tersenyum dan berkata, Jangan gugup. Aku hanya bisa melahap jiwa mayat hidup. Aku tidak bisa melahap roh senjatamu. Mendengar. Enam senjata ilahi berdaulat menghela napas lega. Mata leluhur darah berbinar dan dia bertanya sambil tersenyum, Tapi tahukah kamu dari siapa aku mencuri teknik rahasia ini? Kami tidak tahu. Enam senjata ilahi berdaulat dengan cepat menjawab. Tan Wu dan yang lainnya juga memandang leluhur darah dengan curiga. Raja ilahi kekacauan primal. Leluhur darah berkata-kata demi kata. Apa? Raja ilahi kekacauan primal. Enam senjata ilahi berdaulat terkejut. Untuk benar-benar merebutnya dari tangan Raja ilahi primal keos, nyali orang tua ini telah tumbuh. Lebih penting lagi. Dia bahkan berhasil mencurinya. Seseorang harus tahu bahwa itu adalah Raja ilahi kekacauan primal. Keberadaan terkuat dalam harta karun ilahi lonceng langit. Bahkan senjata ilahi berdaulat seperti mereka harus melarikan diri saat melihat Raja ilahi kekacauan primal. Bagaimana orang tua ini melakukannya? 3767. Leluhur darah mencibir. Pikirkanlah. Kita bahkan berani merebut sesuatu dari Raja ilahi kekacauan primal. Apa senjata ilahi berdaulatmu? Qin Fei Yang, si gila, dan si serigala bermata putih saling berpandangan. Apakah ini iblis tua? Dia jelas seorang iblis tua yang licik. Dia benar-benar menggunakan ini untuk menakut-nakuti enam senjata ilahi berdaulat. Akan tetapi, hal itu memiliki beberapa pengaruh pada enam senjata ilahi berdaulat. Bagaimana? Apakah kamu masih sombong? Sang leluhur darah mencibir. Tidak, tidak, kalian semua orang hebat. Kapak hitam itu tersenyum menyanjung. Hah! Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Apakah mereka begitu mudah takut? Mereka sungguh berpikir terlalu tinggi tentang mereka. Leluhur darah menoleh pada Qin Fei Yang, memberi isyarat bahwa ia akan membiarkan Qin Fei Yang menangani sisanya. Qin Fei Yang mengamati semua orang yang hadir, matanya berkedip-kedip. Bagaimana seharusnya enam senjata ilahi berdaulat didistribusikan? Dia tidak mungkin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, kan? Pada saat ini, ada empat kekuatan yang hadir, tanah para dewa terkubur, klan Kirin, orang-orang Feng, dan umat manusia. Tidak, seharusnya lima kekuatan. Karena leluhur darah adalah salah satu dari mereka. Sebenarnya, jika leluhur darah adalah salah satu dari mereka, itu hanya akan menguntungkan Qin Fei Yang. Karena leluhur darah juga seorang manusia dan memiliki hubungan baik dengan Qin Fei Yang, semakin banyak senjata ilahi berdaulat yang bisa didapatkan leluhur darah, semakin baik pula bagi mereka dan semakin baik pula bagi umat manusia di masa depan. Lima kekuatan, enam senjata ilahi berdaulat. Bagaimana mereka bisa membaginya secara merata? Ki Sao Yun, Yun Zi Yang, dan Putri Huo Feng tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua memiliki pikirannya sendiri dalam hati mereka. Pikiran Yun Zi Yang dan lelaki tua berjubah hijau itu sederhana. Bagaimanapun, tanah para dewa terkubur dan umat manusia adalah satu keluarga. Tidak masalah siapa yang memiliki senjata ilahi berdaulat. Terlebih lagi, Qin Fei Yang adalah keturunan Kaisar Bulu. Baik untuk alasan publik maupun pribadi, tanah para dewa terkubur tidak dapat bersaing dengan Qin Fei Yang. Yang paling penting. Sebelum memasuki tanah para dewa terkubur, Kaisar Bulu secara pribadi telah memerintahkan semua orang di tanah para dewa terkubur untuk mendengarkan perintah Qin Fei Yang tanpa syarat. Apa artinya ini? Ini berarti mereka harus melayani Qin Fei Yang sebagai tuan mereka untuk sementara. Adapun Putri Huo Feng. Dia memang ingin membantu orang-orang Feng memperoleh lebih banyak senjata dominator, tetapi dia harus mempertimbangkan hubungannya dengan serigala bermata putih. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Qin Fei Yang tidak akan mengabaikannya. Adapun Yun Zi Yang dan lelaki tua berjanggut putih. Mereka ingin berdebat, tetapi mereka juga tahu bahwa inisiatif ada di tangan Qin Fei Yang. Pertama. Kala itu, berkat kemunculan Yun Zi Yang, lelaki tua berjubah hijau, dan si pengocok ekor kuda, mereka mampu melarikan diri dari Danau Yin Yang. Semua orang tahu bahwa kocokan ekor kuda adalah senjata penguasa pertama Qin Fei Yang. Yun Zi Yang adalah murid dari Putri Kerajaan Ilahi, sedangkan yang terakhir adalah bawahan dari Kaisar Manusia, Kaisar Bulu, dan Leluhur Darah. Mereka jelas-jelas sebuah keluarga. Kedua. Sembilan senjata dominator milik klan Kirin semuanya telah rusak parah. Jika Qin Fei Yang memilih untuk bersikap bermusuhan saat ini, klan Kirin pasti akan musnah. Bahkan senjata dominator seperti pedang Kirin tidak akan dikendalikan oleh Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi. Putri Huo Feng jelas berada di pihak yang sama dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Jika orang-orang Feng dan ras manusia bergabung, klan Kirin tidak akan memiliki peluang untuk menang. Titik terakhir adalah Fire Kirin, Tan Wu, dan Hell God Hound. Baik itu si pengocok ekor kuda maupun Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka semua datang membantu mereka karena Kirin Api, Tan Wu, dan Anjing Dewan Raka. Jadi, klan Kirin mereka tidak memenuhi syarat untuk berkompetisi sama sekali. Sekalipun Qin Fei Yang tidak membaginya dengan mereka, mereka tidak punya apapun untuk dikatakan. Bagaimana dengan ini? Setelah waktu yang lama, Qin Fei Yang akhirnya punya ide. Namun, ide ini sedikit egois. Beri tahu saya. Mendengar ini, semua orang menatapnya dengan penuh harap. Enam senjata dominator. Dua diantaranya akan diberikan kepada Tan Wu dan Kirin Api. Sedangkan untuk empat orang yang tersisa, leluhur darah, tanah para dewa yang terkubur, orang-orang Feng, dan aku, masing-masing satu untuk kita. Kata Qin Fei Yang. Ini, Tan Wu dan Kirin Api tercengang. Mereka benar-benar diberi masing-masing satu. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Dan mengenai hal ini, Putri Huo Feng, leluhur darah, Yun Zi Yang, dan lelaki tua berpakaian hijau tidak keberatan. Namun, Ki Sao Yun dan lelaki tua berjanggut putih itu saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan klan Kirin mereka. Kirin Api, Tan Wu, dan anjing Dewan Raka sekarang berada di klan Kirin, tetapi semua orang tahu bahwa posisi mereka selalu bersama Qin Fei Yang. Jika suatu hari klan Kirin dan Qin Fei Yang berperang, Kirin Api dan yang lainnya pasti tidak akan ragu dan langsung memilih membantu Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi, mereka bahkan memberi leluhur darah bagian. Siapa yang tidak tahu hubungan antara leluhur darah, kaisar manusia, dan kaisar bulu. Meskipun dapat dimengerti bahwa mereka memiliki motif egois, keegoisan ini terlalu kuat. Tampaknya begitu. Meskipun Qin Fei Yang hanya memperoleh satu senjata ilahi berdaulat, pada kenyataannya, ia telah memperoleh empat senjata ilahi berdaulat. Tidak. Angka yang benar adalah lima. Karena tanah para dewa terkubur dan Qin Fei Yang juga satu keluarga. Dengan kata lain. Selain senjata ilahi berdaulat yang diperoleh orang-orang Feng, semua senjata ilahi berdaulat lainnya telah jatuh ke tangan umat manusia. Qin Fei Yang menatap kedua guru dan murid itu. Dia tersenyum tipis dan berkata, kalian berdua pasti tidak akan puas dengan pengaturanku. Namun, aku harap kalian berdua bisa mengerti aku. Lagi pula, ketiga ras kalian telah membentuk aliansi dan ingin melenyapkanku. Kamu sudah tahu. Ki Saoyun terkejut. Tentu saja. Ki Siong dan Ki Yue Feng yang memberitahuku. Qin Fei Yang mengangguk. Mendesah. Ki Saoyun Mendesah. Kita bicarakan nanti saja. Kilin Api adalah putra suci ras Kilin. Jika kita mengesampingkan masalah pribadi, dia memang anggota ras Kilin sekarang. Senjata ilahi berdaulat yang kuberikan padanya setara dengan senjata ilahi berdaulat milik ras Kilin. Saya percaya itu. Saat ini, tidak ada seorang pun yang dapat membantahnya. Ada pun leluhur darah. Tidak hanya sekarang, tetapi di masa lalu, kami juga menghitungnya secara terpisah karena ini adalah permintaannya. Jika ras Kilin tidak puas, Anda dapat pergi dan berunding dengannya. Qin Fei Yang secara langsung menyalahkan leluhur darah. Leluhur ini benar-benar ingin menemukan ras Kilin dan berbicara baik-baik denganmu. Leluhur darah menatap Ki Saoyun dan Ki Saoyun dengan tatapan dingin di matanya. Ki Saoyun dan muridnya saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Berunding dengan leluhur sedarah, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian. Qin Fei Yang melirik ke arah semua orang dan berkata sambil tersenyum tipis, Jika tidak ada yang keberatan, pilihlah senjata ilahi berdaulat favorit kalian dan biarkan mereka bersumpah dengan sumpah darah. Putri Huofeng, Yun Xiang, dan lelaki tua berjubah biru kehijauan semuanya menggelengkan kepala. Itu saja. Ki Saoyun menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bagus. Qin Fei Yang menganggup dan menatap ke enam senjata ilahi berdaulat. Selain cermin yin yang dan kapak hitam, empat senjata ilahi berdaulat lainnya adalah lonceng phoenix, tongkat pembante iblis, pedang burung pipit es, dan palu dewa petir. Lonceng phoenix merupakan lonceng berwarna merah menyala dengan banyak burung phoenix yang tampak hidup terukir di atasnya. Tongkat pembante iblis adalah tongkat sepanjang dua meter. Tongkat itu berwarna hitam pekat dan memancarkan aura yang mengerikan. Pedang frost sparrow tampak seperti terbuat dari es. Panjangnya satu meter dan lebarnya enam inci. Gagangnya berbentuk seperti burung pipit dan memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Palu dewa petir berwarna ungu dan dikelilingi oleh petir. Kekuatan penghancurnya sangat mencengangkan. Karena memang begitu, aku tidak akan menahan diri. Aku sudah menyukai lonceng phoenix ini. Putri Huofeng melirik semua orang dan menjadi orang pertama yang melangkah maju dan meraih lonceng phoenix. Maka leluhur ini akan memilih tongkat pembante iblis ini. Sang leluhur darah mencibir. Orang gila itu memamerkan giginya dan berkata, Leluhur, apakah kau mencoba menggunakan tongkat pembante iblis ini untuk menaklukkan dirimu sendiri? Enyahlah. Leluhur darah melotot padanya. Yun Xiang juga melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, kami sudah lama ingin menaklukkan cermin yinyang ini. Setelah berkata demikian, dia meraih cermin yinyang. Kilin api dan Tan Wu saling berpandangan lalu melangkah maju satu demi satu, mengeluarkan kapak perang hitam dan palu dewa petir. Di sini, hanya pedang frost sparrow yang tersisa. Lihat, tidak ada yang menyukaimu. Seberapa besar kegagalanmu. Serigala bermata putih menatap pedang burung pipit es dan mencibir. Lebih baik kau juga tidak menyukaiku. Pedang frost sparrow mendengus dingin. Kamu pikir kamu bisa mendapatkan kebebasan jika kami tidak menyukaimu. Dalam mimpimu. Datanglah ke sini dengan patuh. Serigala bermata putih itu mencibir. Pedang frost sparrow terbang ke sisi Qin Fei Yang dengan putus asa. Qin Fei Yang, bantulah aku. Tiba-tiba. Pedang berat tanpa ujung berbicara. Apa? Qin Fei Yang melihatnya dengan curiga. Pedang berat tanpa ujung berkata, gunakan pedang burung pipit beku ini untuk menukarkannya dengan cermin void. Mengapa? Qin Fei Yang bingung. Bukankah void mirror dan ilusori demon orb sudah menjadi pengikutku. Namun sekarang, salah satu dari mereka mengikuti putri Huofeng, dan yang lainnya mengikuti lelaki tua itu, leluhur darah. Betapa tidak nyamannya jika aku memerintah mereka di masa mendatang. Kata pedang berat tanpa ujung. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Pedang berat tanpa ujung tidak melupakan hal ini. Ketika cermin void mendengar ini, ia segera berlari keluar dari tubuh putri Huofeng dan berteriak, Qin Fei Yang, tolong jangan. Aku sangat cocok dengan putri Huofeng, dan aku sangat menyukainya. Jika aku meninggalkannya, aku. Aku tidak ingin hidup lagi. Mulut Qin Fei Yang berkedut. Putri Huofeng juga terdiam. Bisakah hal itu lebih dibesar-besarkan lagi? Dia tidak ingin hidup lagi. Jelaslah dia tidak ingin diperintah oleh pedang berat tak berujung. Pedang berat tanpa ujung berkata, Qin Fei Yang, inilah yang kau janjikan padaku. Seorang pria harus menepati janjinya. Lihat. Qin Fei Yang memandang putri Huofeng. Putri Huofeng melirik cermin void dan tersenyum. Aku baik-baik saja dengan itu. Wanita memang tidak punya hati. Void mirror pun langsung berteriak. Itu pantas untukmu. Ilusori Demon Or pun diam-diam merasa bangga. Tapi tiba-tiba. Leluhur darah melirik bola iblis ilusi dan tersenyum. Kau juga bisa pergi bersama Qin Fei Yang. Apa? Bola iblis ilusi itu terkejut. Leluhur darah berkata, Karena kalian semua pengikut, tentu saja kalian harus tetap berada di sisi pedang berat tanpa ujung. Dengan begitu, orang lain dapat memerintah kalian. Orang tua sialan, apa yang telah kulakukan hingga mengecewakanmu? Mengapa kau menipuku seperti ini? Bola iblis ilusi segera meraung. Ehem. Leluhur darah itu terbatuk dan tersenyum. Itu hanya candaan. Jangan dianggap serius. Sudah kuduga, kau bukan orang tua yang berengsek. Ilusori Demon Or terkekeh dan menghela napas lega. Pedang berat tanpa ujung mendengus dingin. Jangan berpuas diri. Cepat atau lambat, aku akan bertukar denganmu. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu di masa depan. Takut padamu. Bola iblis ilusi berteriak. Baiklah, sombong, kan? Tunggu saja. Pedang berat tak berujung itu mencibir. 3768. Ketika Ilusori Demon Or mendengar ini, ia merasa sedikit bersalah. Orang tua, kau tidak akan bertukar denganku, kan? Sikap macam apa ini? Apakah aku orang yang tidak berperasaan seperti itu? Leluhur darah tidak merasa puas. Tidak, tidak, tentu saja tidak. Ilusori Demon Or diam-diam tersenyum menyanjung. Pria tua kecil ini akhirnya punya hati nurani. Segera setelah. Di bawah bimbingan Qin Fei Yang dan yang lainnya, cermin Yin Yang dan penguasa lainnya semuanya membuat sumpah darah. Pedang Frost Paro dan cermin Void saling bertukar. Sekarang, cermin Void mengikuti Qin Fei Yang, dan pedang burung pipit beku mengikuti Putri Huofeng. Bersumpah. Cermin Yin Yang dan penguasa lainnya sedikit tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka bisa dikontrol begitu saja. He he. Anda dapat mencoba dan melihat kekuatan sumpah darah ini. Bola iblis ilusi itu menyeringai. Sumpah darah ini akan menjadi kenyataan. Dan bahkan jika kita adalah penguasa, itu dapat langsung menghapus kita. Pedang tak berujung itu mencibir. Menjadi kenyataan. Enam penguasa terkejut dan bertanya, apakah kalian semua juga dikendalikan oleh sumpah darah? Kalau tidak, apakah menurutmu kita akan mengikuti mereka? Cermin Void mendengus. Bagaimana apanya? Apa maksudmu dengan mengikuti mereka? Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan menatap cermin Void dengan niat jahat. Batuk, batuk. Tidak, tidak. Maaf, saya mengatakan kebenaran tanpa berpikir. Saya akan lebih berhati-hati lain kali. Void mirror tertawa datar. Wajah Serigala bermata putih menjadi gelap. Mengatakan kebenaran tanpa berpikir. Ia menatap pedang tanpa ujung dan berkata, Ajari pengikut kecilmu ini dengan baik dan beri tahu dia apa nilai-nilai yang benar. Nilai yang tepat. Pedang tak berujung terdiam. Tidak ditemukan nilai yang tepat pada Serigala bermata putih. Seperti yang diduga, mereka semua adalah orang-orang yang tidak tahu malu. Frenzy menggelengkan kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Ini akan menarik. Qin Fei Yang sangat setuju. Tak satu pun dari senjata-senjata berdaulat ini yang normal. Semuanya adalah penipu yang tidak bermoral. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menatap pedang kilin dan senjata suci penguasa lainnya. Matanya berbinar dan dia berkata, Kepung mereka. Ah! Senjata suci milik sang penguasa, Mat Man, dan yang lainnya semuanya tercengang. Pertunjukan macam apa ini? Pedang berat tanpa ujung mengaktifkan kuali segala ciptaan dan cermin kekosongan sambil berteriak, Kalian bertiga antek, tidakkah kalian dengar? Ayo cepat! Kau benar-benar memerintah kami. Kedua senjata ilahi penguasa itu geram, lalu mereka melesat maju bagai kilat, mengepung pedang ilahi kilin dan senjata ilahi penguasa lainnya. Pedang tanatos dan persenjataan penguasa lainnya bereaksi dan menyerang maju. Bola iblis ilusi, tongkat penakluk iblis, kalian berdua juga pergi. Leluhur darah melirik Qin Fei Yang dan matanya berbinar. Langsung! Sembilan senjata ilahi berdaulat klan kilin dikelilingi oleh senjata ilahi berdaulat lainnya. Saudara Qin, apa yang sedang kamu lakukan? Ki Saoyun menjadi pucat karena ketakutan, mengira Qin Fei Yang akan menyerang mereka. Jangan panik! Qin Fei Yang melambaikan tangannya, ia melihat sembilan senjata suci berdaulat dan berkata, Aku ingin kalian semua bersumpah darah. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian hanya akan setia kepada Ki Saoyun. Apa? Ki Saoyun tercengang. Dia mengira Qin Fei Yang akan bersikap bermusuhan dan merampas senjata ilahi penguasa. Namun, pada akhirnya, Qin Fei Yang ingin semua senjata ilahi penguasa setia kepadanya. Orang tua berjanggut putih itu pun tertegun. Itu terlalu mengejutkan. Namun bagi Saoyun, ini adalah hal yang baik. Selain pedang ilahi kilin, sembilan senjata ilahi penguasa lainnya adalah senjata ilahi penguasa dari delapan klan lainnya. Situasi saat ini agak unik. Para leluhur dan leluhur dari delapan klan semuanya telah tewas dalam pertempuran. Kalau tidak, delapan senjata ilahi penguasa tidak akan mendengarkan Ki Saoyun. Namun jika mereka bisa bersumpah dengan sumpah darah, segalanya akan berbeda. Di masa depan, Ki Saoyun akan memiliki kendali penuh atas semua senjata ilahi penguasa. Pada saat itu, statusnya di klan kilin akan berubah drastis. Guru, janganlah berpikir sesederhana itu. Ki Saoyun mendesah. Apa maksudmu? Orang tua berjanggut putih itu bertanya dengan ragu. Ki Saoyun menghela nafas. Kin Feiyang mungkin tampak membantu kita, tetapi sebenarnya dia memberi kita masalah yang sulit untuk dipecahkan. Masalah apa? Semakin lelaki tua berjanggut putih itu mendengarkan, semakin bingung jadinya. Ki Saoyun berkata, pikirkanlah. Selain leluhur, siapa lagi yang bisa mengancam Kin Feiyang? Tentu saja itu adalah senjata suci penguasa. Pria tua berjanggut putih itu berkata tanpa ragu. Apakah kamu sudah memikirkan hubungan kita dengan Kin Feiyang di masa depan? Ki Saoyun bertanya. Lelaki tua berjanggut putih itu terdiam. Semakin banyak yang anda peroleh, semakin besar pula tanggung jawabnya, kata Ki Saoyun. Jika aku benar-benar memperoleh wewenang untuk mengendalikan senjata ilahi berdaulat ini, meskipun kedudukanku di klan kilin akan naik seiring dengan perkembangan saman, bagaimana jika leluhur tua bersikeras berperang dengan Kin Feiyang di masa depan? Jika saatnya tiba, bagaimana saya harus memilih? Ki Saoyun mendesah. Orang tua berjanggut putih itu bertanya, apakah anda mengatakan bahwa Kin Feiyang telah memberi anda wewenang untuk menyatakan perang? Itu benar. Jika aku menguasai senjata suci penguasa, aku akan memiliki wewenang untuk berbicara di klan kilin. Bahkan, aku akan memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Jika leluhur ingin menyatakan perang terhadap Kin Feiyang di masa depan, dia pasti akan meminta pendapatku. Menurutmu apa yang harusku lakukan? Haruskah aku bertarung atau tidak? Ki Saoyun khawatir. Aku benar-benar tidak menyangka anak ini begitu cerdik. Pupil mata lelaki tua berjanggut putih itu mengecil ketika dia berpikir dalam hati. Jika dia tidak cerdik, apakah dia bisa sampai ke posisinya saat ini? Ki Saoyun melirik Putri Huofeng dan berkata, jika aku tidak salah, orang-orang Feng juga berada dalam situasi yang sama sekarang. Itu tidak mungkin. Orang tua berjanggut putih itu terkejut. Semua senjata suci milik bangsa Feng telah bersumpah darah untuk mengabdi pada Putri Huofeng. Kalau tidak, apakah menurutmu Kin Feiyang akan menjaganya hanya karena hubungannya dengan Raja Serigala bersayap emas? Kin Feiyang bukanlah orang yang murah hati. Tentu saja dia juga tidak salah. Lagi pula, ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap orang untuk dirinya sendiri dan iblis akan menang. Tetapi akan sulit bagi kami di masa mendatang. Ki Saoyun menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba dia merasakan beban berat di pundaknya. Karena di masa depan, salah satu keputusannya akan memengaruhi seluruh alam awan langit. Suasana menjadi hening sejenak. Kin Feiyang, jangan pergi terlalu jauh. Tiba-tiba, raungan marah terdengar. Itu adalah salah satu senjata suci milik klan Kilin yang mengekspresikan ketidakpuasannya. Jadi bagaimana kalau kami menindasmu? Anda tidak setuju. Ayo, mari berkompetisi. Orang gila itu tertawa. Senjata ilahi yang berdaulat tidak berani berbicara. Mereka kurang lebih mengetahui karakter Kin Feiyang dan Mat Man. Mereka adalah dua orang yang tidak takut pada apapun. Cepatlah dan jangan buang-buang waktu. Kalau tidak, aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Orang gila itu mencibir. Mendesah. Senjata-senjata suci yang berdaulat terdiam beberapa saat sebelum mendesah. Satu demi satu, mereka bersumpah setia kepada Ki Saoyun. Ketika Ki Saoyun melihat itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Kin Feiyang dan si gila. Dia tersenyum pahit dan berkata, Saudara Kin, Saudaramu, awalnya aku tidak berniat untuk memperebutkan kekuasaan. Tapi sekarang, aku telah dipaksa ke sudut oleh kalian. Bukankah ada pepatah yang berbunyi seperti ini? Di Sungai Yang Se, generasi baru menggantikan generasi lama. Tuan Kilin sudah tua, sudah saatnya seseorang menggantikannya. Melihat seluruh klan Kilin, menurutku hanya kamu yang memenuhi syarat, kata orang gila. Ki Saoyun mengangguk. Kakak Mo, kau memberiku banyak tekanan. Menurutmu apa yang harus kulakukan jika leluhur tua itu memulai perang denganmu? Ki Saoyun berkata tanpa daya. Itu tergantung pada pilihanmu. Bagaimanapun, selama itu pilihanmu, kami akan menemani mu sampai akhir. Orang gila itu terkekeh. Ki Saoyun tersenyum pahit. Karena masalah ini sudah selesai, mari kita bahas langkah kita selanjutnya. Setelah mengatakan itu, Kin Feiyang menatap Ki Saoyun dan tersenyum. Ngomong-ngomong, Saudara Ki, ada sesuatu yang mungkin memerlukan bantuanmu di masa mendatang. Apa itu? Ki Saoyun bertanya dengan ragu. Mengesampingkan dendam antara klan Kilin dan manusia, Kin Feiyang telah tiba tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Sudah waktunya baginya untuk membalas budi ini. Aku penasaran apakah kau memiliki Raja Dewa Kekacauan Primal dan Sepuluh Raja Iblis? Tanya Kin Feiyang. Bukankah leluhur darah pernah menyebutkannya sebelumnya? Juga, aku pernah mendengar Pedang Ilahi Kilin menyebutkannya sebelumnya. Ki Saoyun mengangguk. Bukan hanya, tampaknya, mereka benar-benar kuat. Kita sudah melawan Raja Iblis Api Hitam dan Ratu Api. Kedua kali, kami nyaris lolos dari kematian. Kin Feiyang berkata dengan serius. Apa? Ki Saoyun terkejut. Cermin Yin yang bertanya dengan heran, Apa maksudmu dengan itu? Bukankah leluhur darah mengatakan bahwa kau masih bertarung melawan Raja Ilahi Kekacauan Primal? Dasar bodoh, dia cuma menakut-nakuti kalian. Kalian benar-benar percaya padanya. Kata leluhur darah dengan nada meremehkan. Bajingan tua, kau benar-benar bajingan. Para penguasa sangat marah. Apakah dia memperlakukan mereka seperti monyet? Leluhur darah tidak sepenuhnya berbohong padamu. Teknik rahasia yang dipelajarinya memang dicuri dari sarang Raja Ilahi Primal Chaos. Ada pun Raja Iblis Api Hitam dan Ratu Api. Kita berhasil lolos dari kematian saat bertarung dengan Raja Iblis Api Hitam, tapi Ratu Api. Sekarang sudah mati. Kata Kin Feiyang. Apa? Enam penguasa itu terkejut. Itu benar. Ya, kami membunuhnya, meskipun kami membayar harga yang mahal. Kin Feiyang mengangguk. Tidak mungkin. Dengan kekuatanmu, bagaimana kau bisa membunuh Ratu Api? Kenam penguasa tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Kin Feiyang melambaikan tangannya, dan pecahan pedang sihir api muncul. Ini. Begitu keenam senjata ilahi berdaulat melihat pecahan pedang iblis api mengamuk, hati mereka menjadi kacau. Pedang sihir api berkata dengan nada menghina, Sampah sepertimu berani meragukan kata-kata Kin Feiyang. Enam penguasa itu terdiam. Jika saja ada pecahan pedang sihir api yang tertinggal, maka berita kematian Ratu Api pastilah benar. Apakah kelompok orang ini begitu kejam dan brutal? Seperti apakah keberadaan Ratu Api itu? Seperti mimpi bahwa dia bisa membunuhnya. Kin Feiyang menyingkirkan pecahan pedang sihir api dan berkata, Sejujurnya, salah satu rekan dan tiga penguasa kita telah jatuh ke tangan Raja Ilahi. Jika memungkinkan, aku akan membutuhkan bantuanmu. Tidak. Ki Saoyun ingin setuju untuk membalas budi, tetapi pedang suci kilin dan penguasa lainnya diam-diam menasihatinya untuk tidak memprovokasi Raja Ilahi kekacauan primal. Karena itu, dia ragu-ragu. 3769. Saoyun, kamu harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuat Raja Dewa ini, karena bahkan Kin Feiyang dan yang lainnya begitu takut padanya, dia jelas bukan orang biasa. Kita tidak bisa mempertaruhkan nasib semua senjata soverein kita hanya untuk membantunya. Pria tua berjanggut putih itu juga mencoba membujuk Ki Saoyun. Ki Saoyun berkata, tapi dia telah menyelamatkan kita. Bagaimana kita bisa membakar jembatan setelah menyeberanginya? Tetapi, orang tua berjanggut putih itu mengerutkan kening. Guru, sudah cukup. Aku tidak ingin menjadi orang yang tidak berperasaan. Lagipula, bukankah kamu selalu mengajarkan kepadaku bahwa aku harus tahu bagaimana membalas kebaikan? Ki Saoyun tersenyum. Ketika lelaki tua berjanggut putih itu mendengar hal itu, dia menundukkan kepalanya karena malu. Itu benar. Dulu dia pernah mengajarkan muridnya ini untuk menjadi orang yang bersyukur. Namun sekarang, muridnya ini berusaha untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Sungguh memalukan. Baiklah, kamu yang putuskan. Orang tua berjanggut putih itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Seperti yang dikatakan Qin Fei Yang, generasi baru akan menggantikan generasi lama. Mereka memang sudah tua. Kadang-kadang, mereka harus menyerahkan panggung kepada generasi muda. Sebenarnya, anda tidak perlu begitu khawatir. Kita mungkin tidak perlu berhadapan langsung dengan Raja Ilahi. Aku hanya berkata bagaimana jika. Lagipula, aku sudah bicara dengan para naga dan orang-orang Feng. Mereka akan membantuku saat waktunya tiba. Qin Fei Yang tersenyum. Naga dan orang-orang Feng. Ki Saoyun menjadi bingung. Itu benar. Long Chen milik naga. Qin Fei Yang menganggup dan menunjuk ke arah Putri Huofeng. Dia tersenyum dan berkata, orang-orang Feng tentu saja mengacu pada putri ini. Saoyun, ada sesuatu yang belum ku ceritakan padamu. Klan naga dan klan Feng semuanya telah musnah. Hanya Long Chen, Putri Huofeng, dan Daifuku yang tersisa. Pria tua berjanggut putih itu menyampaikan pesan. Ki Saoyun terkejut. Apakah ini perbuatan Qin Fei Yang? Ya. Pria tua berjanggut putih itu menganggup. Benar-benar mengerikan. Ki Saoyun tersenyum getir. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Tentu. Jika kau butuh sesuatu, beritahu aku saja. Terima kasih. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia bertanya, Kalau begitu, haruskah kita pergi bersama atau berpisah? Sebenarnya, saya pikir kita bisa bepergian bersama dan saling menjaga satu sama lain. Ki Saoyun bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan tersenyum, Terima kasih atas niat baikmu, Saudara Qin. Namun, aku masih ingin menjelajahi Heaven Bell Divine Treasury sendirian. Lagi pula, tidak mudah bagiku untuk datang ke Heaven Bell Divine Treasury. Aku harus menempa diriku sendiri. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup dan tidak memaksakan masalah. Dia kemudian melihat ke arah kilin api, Tan Wu, dan anjing neraka. Sekarang setelah kita punya senjata dominator, kita bisa berbelanja sendiri. Tan Wu terkekeh, menoleh ke arah kilin api, dan bertanya, Kilin api, mengapa kita tidak bekerja sama? Tentu. Kilin api menganggup. Kalian semua, baik di reruntuhan ilahi di masa lalu atau harta karun ilahi lonceng surgawi sekarang, kalian semua suka menyendiri. Apakah aku tidak disambut baik oleh kalian semua? Qin Fei Yang merasa dirugikan. Dia benar-benar ingin kilin api, Tan Wu, dan Hellhound tetap berada di sisinya. Tan Wu tersenyum dan berkata, meskipun menyenangkan tinggal di bawah pohon besar, kita masih ingin mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk membuat nama bagi diri kita sendiri. Baiklah, baiklah. Asalkan kamu bahagia. Qin Fei Yang berkata tanpa daya, tapi sebelum kita pergi, mari kita buat kontrak jiwa dengan masing-masing senjata dominator kita. Dengan begitu, jika kita menghadapi bahaya, kita akan dapat meminta bantuan tepat waktu. Tidak apa-apa. Tan Wu mengangguk. Kalau begitu, mari kita buat kontrak jiwa dengan masing-masing senjata dominator kita juga. Bagaimanapun juga, ini akan berguna baik di Heaven Bell Divine Treasury maupun di Sky Cloud Realm. Qi Shaoyun tersenyum. Semua orang mengangguk. Putri Huofeng juga mengeluarkan semua senjata dominatornya. Melihat pedang Phoenix api dan senjata dominator lainnya, kenam cermin yin yang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak menyangka bahwa wanita ini memiliki begitu banyak senjata dominator yang disembunyikan. Sungguh sekelompok orang yang ganas. Setelah kontrak jiwa terjalin, Qi Shaoyun tersenyum dan berkata, ada satu hal lagi yang perlu saya tanyakan kepada Anda, Saudara Qin. Apa itu? Qin Fei yang bertanya dengan ragu. Qi Shaoyun berkata, minta Raja Serigala sayap emas untuk membantuku mengatur formasi waktu. Pedang kilin dan senjata dominator lainnya semuanya mengalami cedera berat. Tanpa formasi waktu, mereka tidak akan dapat memperbaiki tubuh mereka sampai mereka meninggalkan Heaven Bell Divine Treasury. Oleh karena itu, mereka harus memperbaiki tubuh mereka sebelum meninggalkan perbendaharaan ilahi lonceng surga. Baru pada saat itulah mereka dapat bertahan hidup di perbendaharaan ilahi lonceng surga. Tidak masalah. Qin Fei yang menganggup dan menatap leluhur darah. Dia tersenyum dan berkata, Leluhur, aku harus merepotkanmu. Hm. Ki Shaoyun menatap leluhur darah. Serigala bermata putih bukanlah satu-satunya yang telah memahami hukum waktu. Aku tidak bersedia memberimu formasi waktu untuk kebanyakan orang. Leluhur darah tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Sebuah formasi waktu muncul. Terima kasih, kata Ki Shaoyun penuh rasa terima kasih. Ki Shaoyun berkata dengan penuh rasa terima kasih. Saat itu, ketika formasi teleportasi muncul, dia merasa bahwa itu bukan 500 tahun per hari, tetapi 1000 tahun per hari. Kemudian, Ki Shaoyun berubah menjadi kilin api yang agung. Panjangnya lebih dari 10 meter, dan api berkobar di sekujur tubuhnya. Ia tampak agung. Ini adalah tubuh utama Ki Shaoyun. Shaoyun, apa yang sedang kamu lakukan? Orang tua berjanggut putih itu terkejut. Ki Shaoyun tidak menjawab. Ia menoleh ke leluhur darah dan berkata, Tolong perbaiki formasi waktu di punggungku. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Biar aku saja. Anda masih perlu menyendiri untuk memahami kedalaman hukum. Kata lelaki tua berjanggut putih itu buru-buru. Dia akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan Ki Shaoyun. Jika dia meletakkan formasi waktu di punggungnya, dia tidak akan tertunda. Tidak. Bagaimana seorang murid bisa berdiri di punggung gurunya? Itu tidak pantas. Ki Shaoyun menggelengkan kepalanya. Tetapi, orang tua berjanggut putih itu merasa cemas. Itu saja. Setelah mengatakan itu, Ki Shaoyun menatap leluhur darah dan berkata, silakan. Oke. Leluhur darah melambaikan tangannya, dan formasi waktu mendarat di punggung Ki Shaoyun. Pedang kilin dan senjata dominator lainnya segera memasuki formasi waktu. Guru, silakan naik. Ki Shaoyun tersenyum. Anakmu. Pria tua berjanggut putih itu mendesah tak berdaya dan hanya bisa menginjak punggung Ki Shaoyun. Saudara Kin, saudaramu, selamat tinggal. Kilin suci, tanwu, anjing neraka, hati-hati. Ki Shaoyun menatap Kin Feiyang dan yang lainnya sambil tersenyum. Ia lalu pergi bersama lelaki tua berjanggut putih dan sembilan senjata dominator. Melihat punggung Ki Shaoyun, leluhur darah menganggup dan berkata, dia menghormati gurunya dan tahu bagaimana membalas kebaikannya. Pemuda ini tidak jahat. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, tidak banyak orang yang bisa mendapatkan pujianmu. Selain itu, dia berasal dari vaksi yang berlawanan. Saya akan jujur. Dia memang junior yang baik. Sepertinya bajingan tua itu, Master Kilin, telah menemukan penerus yang baik, kata leluhur darah. Itu benar. Kin Feiyang juga setuju dengan pernyataan ini. Jika tidak, dia tidak akan memasang taruhan pada Ki Shaoyun. Anjing sialan, giliranmu. Tanwu menundukkan kepalanya dan menatap anjing neraka itu. Kau ingin aku menjadi tungganganmu lagi. Bermimpilah. Anjing neraka itu melotot ke arah Tanwu. Kau tidak mungkin membiarkanku melakukannya, kan? Tanwu mengerutkan kening. Si anjing neraka menganggup dan berkata, Itu bukan ide yang buruk. Lagi pula, kau adalah hewan peliharaanku. Enyahlah. Wajah Tanwu menjadi gelap. Kin Feiyang dan Serigala bermata putih saling memandang dan tersenyum pahit. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi pria dan anjing itu tidak berubah sama sekali. Mereka adalah sepasang musuh bebuyutan. Tidak bisakah kita membuang-buang waktu? Paling-paling, lain kali kita mendapat warisan, kilin api dan aku akan mengurusmu terlebih dahulu. Kata Tanwu. Benar-benar. Si anjing neraka bertanya. Ya. Tanwu mengangguk. Baiklah, kau sudah mengatakannya. Demi warisan, aku akan sedikit menderita. Anjing neraka itu menatap leluhur darah dan memamerkan giginya. Leluhur, kemari. Leluhur. Sang leluhur darah tercengang. Jika Kin Feiyang pun memanggilmu leluhur, maka kami jelas tidak terkecuali. Si anjing neraka tersenyum. Masuk akal. Leluhur darah terkekeh dan membentuk formasi waktu di punggung anjing neraka itu. Palu dewa petir dan kapak perang hitam juga perlu memperbaiki tubuh mereka. Tanwu dan kilin api melompat dan mendarat di punggung anjing neraka itu. Mereka tersenyum dan berkata, Saudara Kin, kita akan bertemu lagi. Hati-hati. Kin Feiyang memperingatkan. Aku tahu. Tanwu mengangguk dan menepuk kepala anjing neraka itu. Anjing sialan, ayo kita pergi. Jika kau menyentuhku lagi, apakah kau percaya aku akan menjatuhkanmu? Anjing neraka itu meraung dan menghilang ke arah berlawanan dari kisauyun bersama Tanwu dan kilin api tanpa menoleh ke belakang. Cara mereka bergaul sungguh unik. Putri Huofeng berkata sambil tersenyum. Biasakanlah. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Tapi tiba-tiba. Serigala bermata putih menepuk kepalanya dan menatap Kin Feiyang dan orang gila itu. Aku belum bertanya kepada mereka. Mengapa mayat hidup itu mengejar mereka? Kin Feiyang tersenyum dan berkata, Bukankah Cermin Yin Yang dan yang lainnya masih di sini? Jangan tanya aku. Aku juga tidak tahu. Kata Cermin Yin Yang. Kin Feiyang dan yang lainnya tercengang. Mereka melihat tongkat penakluk iblis, lonceng finiks, dan pedang burung pipit es. Tongkat penakluk iblis berkata, mereka mencuri warisan. Sebuah warisan. Kin Feiyang dan yang lainnya tercengang. Ya. Warisan hukum kehancuran yang utama. Kata tongkat penakluk iblis. Ini. Kin Feiyang dan yang lainnya saling memandang. Itu sebenarnya adalah warisan dari hukum terkuat. Tidak heran mayat hidup itu mengejar mereka. Lalu, siapa yang memiliki warisan ini sekarang? Serigala bermata putih bertanya. Kilin itu bernama Ki Saoyun. Kata tongkat penakluk iblis. Sialan. Tidak heran dia pergi terburu-buru. Jadi dia takut kita akan mencuri warisannya. Serigala bermata putih mengutuk. Kin Feiyang tersenyum pahit dan berkata, meskipun dia tidak mendapatkan senjata berdaulat, dia tidak kalah. Minggir kau. Jika aku harus memilih, aku lebih memilih hukum kehancuran yang utama daripada senjata berdaulat. Orang yang jahat sekali. Serigala bermata putih mendengus. Kau tidak bisa berkata seperti itu. Bahkan kilin api, Tan Wu, dan anjing pemburu itu tidak mengatakan apapun. Saya yakin Ki Saoyun telah memberikan kontribusi terbesar selama perebutan warisan ini. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Kesampingkan kilin api dan Tan Wu, jika Ki Saoyun tidak memberikan kontribusi apapun, anjing pemburu itu tidak akan mengizinkannya pergi membawa warisan itu. Ini adalah takdir. Kami pun berjuang dengan mempertaruhkan nyawa, namun kami hanya memperoleh dua hukum biasa, sementara mereka memperoleh warisan hukum terkuat. Saya hanya bisa mengatakan bahwa mereka beruntung. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Kadangkala, keberuntungan adalah sesuatu yang tidak dapat membuat orang iri. Terima kasih telah menonton!